Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Kie. Kiurong Wanswe tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa mengungkapkan senyuman pahit. Dia membenci kelompok pangeran bulan Yin, tapi sikap Li Kie terlalu arogan. Dia merasa bahkan singgah sana tulang segudang. Jika Tahta mendengar kata ini, maka akan menimbulkan bencana. Dia ingin berhenti berbicara, tapi sudah terlambat. Jika dikatakan masyarakat mengetahui, memiliki sembilan nyawa masih belum cukup. Pangeran ekspresi bulan Yin menjadi dingin setelah mendengar jawaban Li Kie. Meskipun suku bulan Yin adalah sekte kelas dua di perbatasan neder, keberadaan mereka masih mengerikan dibandingkan dengan sekte manusia. Di dunia suci neder, di luar awan jauh bagian selatan, kekuatan manusia di wilayah lain sangat lemah. Sekte manusia kelas satu sudah dianggap cukup kuat di tempat-tempat ini karena sekte manusia kelas satu sebenarnya tidak ada. Di mata pangeran bulan Yin, manusia junior seperti Li Kie hanyalah seekor semut, jadi bagaimana mungkin dia tidak menjadi marah ketika menghadapi gertakan seperti itu. Sang pangeran kemudian dengan marah berteriak, bodoh, perbatasan neder bukanlah tempat bagi semut sepertimu untuk bermegah. Energi darahnya melonjak seperti gelombang pasang. Dia tidak bergerak dan membiarkan energi darahnya melonjak ke arah Li Kie hingga berubah menjadi kabut darah. Semut seperti Li Kie dapat dengan mudah dihancurkan hanya dengan satu spesifikasi. Serangan tiba-tiba dari sang pangeran membuat Ki Urong Wanswe terlihat buruk. Li Kie juga membuka matanya. Jangan bertengkar di kapal feriku. Saat ini, pawang menyatakan dengan lemah. Meski kata-katanya pelan, namun cukup berbobot. Pangeran ekspresi bulan Yin sangat berubah saat dia menarik energi darahnya yang menyerang Li Kie. Tidak ada seorang pun yang ingin menentang para pawang atau penduduk lokal di Necropolis karena itu bukanlah keputusan yang bijaksana. Sulit untuk meninggalkan nyawa seseorang begitu dimulai. Ham, Junior, untuk sementara aku akan mengampuni hidupmu. Pangeran bulan Yin diselimuti. Sulit baginya untuk menahan amarahnya, tetapi dia tidak ingin menyakiti perasaannya. Li Kie tidak repot-repot menatap sang pangeran. Pawang kemudian mendayung perahu saat mereka menghilang di atas Neccea sementara sang pangeran dengan dingin menatap kepergian mereka. Pangeran, tunggu sampai mereka tiba di pantai. Lalu, kita bisa menghukum mereka kapan saja. Tuan Muda Awan Hitam dengan cepat berkata kepada sang pangeran. Sang pangeran hanya merengut dan menunjukkan sedingin es yang dipenuhi dengan niat membunuh. Pawang akhirnya membawa kelompok Li Kie kembali ke pantai. Ke enam pemuda itu menghela nafas lega saat kaki mereka menyentuh tanah yang keras dan langsung menjadi bersemangat. Peng Zhuang menamparkan nepuk sakunya dan berpenampilan seperti orang kaya baru, he he, kita harus pergi ke kota untuk melihat apakah ada yang menjual barang bagus. Kegembiraannya masuk akal karena masing-masing dari mereka memiliki yang night fish dalam jumlah yang sangat banyak. Bahkan keturunan kaisar pun tidak akan memiliki ikan sebanyak kelompok mereka meskipun mereka menghabiskan tiga tahun berturut-turut di Neccea. Di Necropolis, mereka dianggap cukup kaya dan bisa membeli banyak barang yang mereka inginkan. Tentu saja, untuk membeli barang yang benar-benar bagus, penglihatan yang baik dan menguntungkan juga penting. Bahkan setelah menjadi kaya, Kiurong Wanswe tetap tenang berbeda dengan sikap Peng Zhuang. Dia juga mempunyai ikan dalam jumlah besar, tetapi dia tidak bersemangat dan gelisah seperti anak-anak muda. Dia menatap Likie yang berdiri di sana dan bertanya, kemana bangsawan muda Li ingin pergi sekarang? Likie memandangi kepala suku yang dewasa dan cantik itu dan bertanya, ketua Kiurong ingin pergi bersamaku? Sangat baik, Necropolis dipenuhi dengan energi mengerikan jadi pergi sendirian akan sangat tertidur. Rayuannya menyebabkan dia menjadi sangat kesal, tapi dia menahan diri dan menunjukkan sikap anggun dan tenang yang layaknya seorang pemimpin. Dia kemudian berkata, kami akan mengantarmu. Likie tersenyum dan berkata, jadi ketua Kiurong menyelamatkan saya. Likie memahami pikirannya. Dia takut kelompok pangeran bulan Yin akan menjaganya, jadi dia ingin pergi bersama sebentar. Dia memandangnya dan menjawab dengan tenang, karena bangsawan muda Li membantu kami menangkap begitu banyak ikan, kami harus memberi Anda kekuatan kami ketika Anda berada dalam masalah. Dia tahu bahwa melindungi Likie akan membawa masalah bagi suku bayangan salju, tapi dia masih ingin mengawalnya dalam jarak tertentu. Dia adalah seseorang yang tahu betapa bersyukurnya setelah diberi begitu banyak, jadi wajar saja, dia akan membantu. Peng Zhuang memandang Necce lalu dengan cepat berbicara kepada kepala suku, ketua, kita harus berbicara sambil berjalan atau kelompok pangeran bulan Yin akan menyusul. Sekelompok pemuda meremehkan Likie. Mereka tidak takut pada tuan muda awan hitam, namun suku mereka tidak mampu memprovokasi suku bulan Yin. Tentu saja, jika Likie menangani masalah, semua orang bersedia membantu. Kita akan keluar dari sini. Kiurong Wanswe berbicara dan segera membawa Likie menjauh dari Neccea. Melihat niat baik mereka yang antusias, Likie hanya tersenyum dan tidak menyangkal kasih sayang mereka. Kamu terburu-buru untuk pergi, apakah kamu menyembunyikan sesuatu? Namun, saat mereka meninggalkan Neccea, seseorang memimpin tim dan menghalangi jalan mereka. Orang ini adalah tuan muda awan hitam. Dia dan muridnya menghalangi jalan Likie dengan postur yang sangat agresif. Suasana menjadi sangat tegang. Ini hantu hitam kecil lagi. Peng Zhuang mencibir dan berkata, Jadi, Anda ingin menghentikan kami dengan grup Anda. Apakah kamu lelah hidup? Dia kemudian menggosok kedua telapak tangannya. Bayangan salju dan awan hitam telah menjadi musuh selama beberapa generasi, jadi sekarang tuan muda itu sendiri yang datang ke depan pintu mereka untuk menimbulkan masalah. Hal itu menyebabkan kelompok enam orang menjadi sangat marah. Mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuh mereka. Sebagai ketua, Kiurong Wan Sui jauh lebih tenang dan menghentikan enam orang untuk pengangkutan maju. Dia kemudian berbicara dengan serius kepada tuan muda, Apa niat Anda menghalangi jalan kami? Tuan muda itu tersenyum jahat, ketua Kiurong, Kami tidak ingin melawan suku bayangan salju, tapi suku kami telah kehilangan barang yang sangat penting. Peng Zhuang dengan dingin tersenyum dan bertanya dengan marah, Apa hubungan suku mu yang kehilangan barang dengan kami? Tuan muda itu menunjukkan senyuman sinis, itu memang tidak ada ringkasan dengan suku bayangan salju, tapi itu ada ringkasannya dengan dia. Dia lalu menunjuk ke arah Li Kie. Lalu apa? Li Kie bertanya tanpa peduli. Dia bahkan tidak repot-repot memandang tuan muda itu. Tuan muda tersenyum diam-diam dan berkata, Beberapa waktu yang lalu, seorang manusia kecil mengaku ke dalam suku kami dan mencuri harta karun. Meski dia menyembunyikan wajahnya, dia tidak bisa mengubah bentuk tubuhnya. Sejak kita bertemu, aku merasa sosokmu sangat familiar. Sekarang aku mengerti, kamu adalah manusia yang mengklaim sukuku. Tuan muda menyebabkan ekspresi kelompok enam dan Kiurong Wan Sui menjadi masam sementara. Hanya Li Kie yang tetap tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Seseorang tidak dapat berbicara seperti ini tanpa bersinggungan dengan matang. Kiurong Wan Sui dengan tegas berbicara, Tuan muda awan hitam, klaim Anda memerlukan bukti. Tuan muda tersenyum dan berkata, Ketua Kiurong, suku kami memiliki bukti, inilah mengapa kami memanggil anak manusia ini. Jika dia tidak bersalah, maka dia bisa datang dan membuktikan bahwa dia tidak bersalah pada suku kita. Jika kami salah, maka kami menerima kesalahan kami. Ekspresi Kiurong Wan Sui tenggelam, dia tahu bahwa pernyataan Tuan muda itu hayalah sebuah alasan. Begitu Li Kie memasuki suku awan hitam, tidak akan ada jalan keluar. Bahkan jika Li Kie mencuri harta karun adalah sebuah ringkasan, begitu dia masuk ke dalam wilayah suku, itu akan menjadi kebenaran. Kata-kata Tuan muda itu hanyalah alasan, sedangkan niat sebenarnya adalah membawa Li Kie kembali ke suku awan hitam. Kiurong Wan Sui kemudian berseru, Tuan muda awan hitam, kata-katamu saja tidak cukup. Bangsawan muda Li tidak akan pergi bersamamu ke suku awan hitam. Jika Anda memiliki bukti yang jelas, Anda dapat menunjukkannya di suku bayangan salju saya kapan saja. Saat ini, bangsawan muda Li adalah tamu terhormat suku kami. Ekspresi Tuan muda awan hitam berubah dingin ketika dia menjawab, jadi ketua Kiurong bertekad untuk melindungi manusia ini. Apakah Anda memahami bahwa jika hal ini tersiar, hal itu akan berdampak negatif pada suku Anda? Ras hantu yang melindungi manusia pencuri, menandakan apakah dunia suci neder akan melindungi suku mu di masa depan. Anda tidak perlu memikirkan masalah ini. Kiurong Wan Sui dengan tegas memutuskan untuk melindungi Li Kie dan berbicara terus terang, silakan pergi. Selama bangsawan muda Li adalah tamu dari suku bayangan salju, jangan berpikir untuk membawa ke hadapanku. Kepala Kiurong meningkatkan saya, Tuan muda awan hitam tidak takut sama sekali, semua saudara laki-laki ada di sini, tapi jika ketua Kiurong menyuruhku pulang dengan tangan kosong, apa yang akan kukatakan pada orang yang lebih tua? Selusi murid kemudian mengepung kelompok Li Kie. Mereka siap bertarung saat Tuan muda mereka memberi perintah. Kiurong Wan Sui tiba-tiba berpura-pura tajam saat aura seorang menguasai dirinya sendiri, membuatnya tampak seperti seorang permaisuri. Dia kemudian berkata dengan datar, jika suku awan hitam harus melawan kami, maka kami akan menghiburmu kapan saja. Tuan muda tahu bahwa Kiurong Wan Sui lebih kuat darinya, tapi dia tetap berkata tanpa rasa khawatir, sepertinya kita harus berbicara dengan tinju kita. Kita semua adalah anggota ras hantu, tidak perlu terlalu tegang. Kita harus bersatu-satu sama lain dan hidup berdampingan dengan damai. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul. Pangeran Bulan Yin memimpin sekelompok murid Bulan Yin mendekat. Kiurong Wan Sui segera menjadi khawatir setelah melihat ini. Kedatangannya jelas bukan suatu kebetulan, dia akhirnya mengerti mengapa Tuan muda awan hitam tidak menunjukkan rasa takut. Li Kie berkeliling ketika dia melihat Pangeran Bulan Yin mendekat dan rekan-rekan muridnya. Dia tidak marah sama sekali, skema dan plot sepele seperti ini tidak dapat dilihatnya. Li Kie pernah berkomplot melawan seluruh dunia ini, jadi permainan kecil dari Pangeran Bulan Yin ini hanyalah tipuan sepele baginya. Kiurong Wan Sui mengungkapkan kilatan dingin di matanya saat dia bertanya dengan nada serius, Pangeran Bulan Yin, suku Bulan Yinmu juga ingin ikut campur dalam masalah ini. Pangeran Bulan Yin tersenyum dengan keyakinan diri sebagai seorang romantisis keren dan berkata, Nonaki Urong, saya adalah keturunan suku Bulan Yin jadi saya tidak akan memihak pada salah satu pihak. Saya telah mendengar percakapan antara kalian. Berdua, meskipun Nonaki Urong mungkin mengira tuduhan itu hanyalah tuduhan sepihak dari Tuan Muda Awan Hitam. Jika seseorang benar-benar mencuri harta karun suku Awan Hitam, maka saya tidak bisa melepaskannya begitu saja. Benar, Nonaki Urong. Pangeran Bulan Yin dengan percaya diri mengatakan, dapat dimengerti juga bahwa Nonaki Urong tidak ingin membiarkan Tuan Muda Awan Hitam membawanya pergi karena bangsawan muda Li adalah tamu suku Anda. Pada titik ini, dia terbatuk dan melanjutkan, namun, situasi ini memiliki klaim yang berbeda dari kedua belah pihak, sehingga sangat sulit untuk mengambil keputusan. Bagaimana kalau begini, saya bersedia menjadi mediator. Jika bangsawan muda Li tidak mencuri apapun dari suku Awan Hitam, mohon ambil sesuatu sebagai jaminan. Apa maksudmu mengambil sesuatu sebagai jaminan? Seorang murid bayangan salju tidak mau menyelah. Situasinya tidak menguntungkan bagi Li Kiai dengan keterlibatan tiba-tiba dari suku Yin Moon. Pangeran Bulan Yin tersenyum dan berkata, karena ini adalah Necropolis, kita harus menggunakan sesuatu dari Necropolis sebagai jaminan. Bangsawan muda Li menangkap beberapa yang Nightfish dan Kura-Kura tadi, jadi kita bisa menggunakannya sebagai item. Jika Anda tidak mengizinkan, maka barang tersebut akan dikembalikan ke bangsawan muda Li. Tentu saja, jika Anda melarikan diri karena rasa bersalah, maka itu akan digunakan sebagai kompensasi untuk suku Awan Hitam sementara Nona Kiurong tidak harus memikul tanggung jawab tersebut. Dia kemudian sambil tersenyum bertanya kepada Kiurong Wanswe, apakah Anda setuju, Nona Kiurong? Sebagai kepala suku, Kiurong Wanswe segera memahami bahwa gagasan pencurian hanyalah jebakan yang dibuat oleh Pangeran dan Tuan Muda. Setelah berjalan mengelilingi lingkaran besar, tujuan utama mereka tetaplah Kura-Kura Li Kie. Hanya ada yang Nightfish di Nec aja di Kura-Kura ini pastilah sesuatu yang luar biasa, yang memicu keserakahan Pangeran Bulan Yin. Kiurong Wanswe mantap dan berkata dengan serius, Pangeran Yin Mun, kita tidak bisa mengambil harta berharga Bangsawan Muda Li hanya berdasarkan kata-kata Tuan Muda Awan Hitam saja. Jika Anda benar-benar ingin menjadi mediator, maka suku bayangan salju kami siap menanggung konsekuensinya. Bangsawan Muda Li adalah tamu kami sehingga suku Awan Hitam dapat datang ke suku kami untuk memastikan mereka memiliki bukti kuat. Nona Kiurong, kamu seharusnya tidak melakukan ini. Pangeran Bulan Yin menjelaskan dan berkata, Aku percaya padamu, tapi ini tidak berarti aku mempercayai manusia. Jika dia tidak mau mengambil sesuatu sebagai jaminan, maka dia harus mengikutiku. Kelompok Muda Peng Zhuang yang beranggotakan enam orang marah ketika mereka menyoroti Sang Pangeran. Sang Pangeran jelas ingin membujuk Li Kie. Kiurong Wanswe kemudian bergerak ke depan Li Kie dengan sikap tegas, Pangeran Yin Mun, suku kami akan bertanggung jawab atas keselamatan tamu kami. Kami tidak akan membiarkan siapapun membawanya pergi. Pangeran ekspresi Bulan Yin menjadi lebih agresif ketika dia berkata, Nona Kiurong, saya menyukaimu dan ingin membantu, tetapi masalah ini tidak sepele. Jika kamu terus ingin melindungi seorang pencuri manusia, bahkan jika hatiku bersedia, para tetua sukuku akan menganyai ku. Jika sukumu terus melawan seluruh ras hantu, maka tidak akan ada tempat bagi mereka di dunia suci neder. Pada saat itu, akan lebih sulit untuk menyelesaikan masalah ini, dan Anda harus membayar harga yang lebih mahal. Apakah kamu mengancamku? Kiurong Wanswe mengeluh dengan marah. Meskipun suku bayangan salju lemah, bukan berarti mereka tidak punya harga diri. Li Kie memandang ke arah Kiurong Wanswe yang melindunginya seperti induk ayam yang melindungi bayinya dan tersenyum. Dia kemudian menepuk bahunya dan, dengan santai berkata, Ketua Kiurong, serahkan masalah kecil ini padaku. Tapi, kata Kiurong Wanswe dengan cemas. Li Kie mengulurkan tangannya untuk berhenti, lalu dia melangkah maju dan dengan malas menatap kelompok pangeran Bulan Yin. Dia mulai berbicara perlahan, saya memberi Anda dua pilihan, enyahlah atau saya akan membunuh Anda secara pribadi. Jadilah cerdas dan larilah karena jika kamu benar-benar membuatku marah, aku akan membantai seluruh sukumu. Kelompok Peng Zhuang sangat terkejut. Li Kie terlalu arogan dan sombong. Sementara itu, Kiurong Wanswe juga terkejut dan mulai khawatir. Li Kie telah sepenuhnya menghilangkan semua formalitas di depan musuh. Bagi Kiurong Wanswe, suku awan hitam bukanlah apa-apa, namun suku Bulan Yin tidak mudah untuk diganggu. Sang Pangeran tidak hanya mewakili dirinya sendiri, di belakangnya ada suku yang kuat, kekuatan sebuah negara. Pangeran Bulan Yin membentak setelah diprovokasi oleh manusia junior, bodoh. Kamu memilih untuk mengabaikan jalan menuju surga dan memilih gerbang neraka yang tidak ramah. Dengan itu, energi darahnya melonjak seiring dengan aura seorang ahli. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan katakaannya, terinspirasi sudah dicengkeram oleh Li Kie dan disangga tinggi-tinggi. Kecepatan Li Kie terlalu cepat dan tidak ada yang bisa melihat tindakannya dengan jelas. Mereka baru menyadari Sang Pangeran digantung di tangan Li Kie. Berhenti! Para murid Yin Moon berteriak ngeri setelah melihat Pangeran mereka dalam kesulitan. Semua murid mengeluarkan senjata mereka dan menyerang Li Kie. Li Kie tidak repot-repot melihat ke arah barisan depan dan hanya mengulurkan telapak tangan. Telapak tangan yang menutupi langit langsung menangkap semua murid yang menyerang. Zaz! Para murid yang telah menyiapkan senjatanya bahkan tidak tahu apa yang telah terjadi sebelum mereka dan harta mereka diubah menjadi simpanan darah oleh Li Kie. Perkembangan mendadak ini mengejutkan semua orang. Pangeran Bulan Yin digantung di coretan dan pucat pasti saat dia kencing di celana. Jika kamu, kamu, melawan ras hantu, dunia suci nether akan tidak menoleransimu. Hati Pangeran Bulan Yin berdebar ketakutan saat dia tergagap. Li Kie menatapnya dengan lembut dan tersenyum santai, menentang ras hantu. Suku kecil seperti suku Bulan Yin Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuh saya. Terlebih lagi, lalu bagaimana jika saya melawan ras hantu? Belum lagi hantu belaka, bahkan jika mereka adalah dewa dan makhluk abadi, aku akan tetap membunuh mereka tanpa ampun jika mereka menghalangi jalanku. Kamu, Pangeran Bulan Yin sangat ketakutan, tetapi kata-kata itu tidak bisa keluar tepat pada waktunya. Engah. Jari kelima Li Kie menyatu dan meremukannya, meninggalkan retensi darah. Oh ibu, kita harus lari sekarang. Tuan muda awan hitam dan menarik murid awan hitam sangat ketakutan. Mereka segera berlari saat mereka memahami masalah. Karena kamu sudah di sini, jangan pergi. Li Kie dengan malas berbicara dengan senyuman yang sama. Dia kemudian menjentikkan jarinya, dan kelompok yang melarikan diri tidak dapat melangkah lebih jauh dari dua langkah sebelum mereka berubah menjadi kabut berdarah. Menentang saya bukanlah keputusan yang bijaksana. Setelah mengurus lawan-lawannya, Li Kie menamparkan tangannya dan tersenyum. Baginya, ini hanya masalah sepele. Ki Urong Wan Sui dan sekelompok pemuda merasa ngeri. Begitu banyak yang langsung dihancurkan oleh Li Kie hanya dalam sekejap mata. Tuan muda dan pangeran tidak memiliki kekuatan untuk melawan keperkasaan Li Kie. Mereka hanyalah semut, bukan, mereka bahkan bukan semut sebelum dia. Bahkan setelah menarik napas dalam-dalam, Ki Urong Wan Sui masih berusaha menenangkan jantung yang menumpuk. Tuan muda awan hitam adalah satu hal, tetapi, Sang Pangeran adalah seorang bangsawan kerajaan sejati. Dia sedikit lebih lemah darinya, tapi tidak banyak. Royal Noble yang begitu kuat bahkan bukanlah seekor semut dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan di hadapan Li Kie, yang menghancurkannya dengan tangan. Bagaimana mungkin Ki Urong Wan Sui tidak terkejut? Mereka bersama Li Kie selama lebih dari satu bulan. Meskipun kemampuan menangkap yang Nightfish-nya sangat ajaib dan dia memang merasa bahwa dia sangat misterius, ini hanya terbatas pada Nightsea. Dari berbagai sudut, dia tidak terlihat seperti seorang ahli yang tak terkalahkan. Penampilan Li Kie sangat biasa dan dia tampak lebih muda dari kelompok Peng Zhuang. Namun, meski tidak terlihat seperti seorang ahli, saat ini, dia dengan mudah menghancurkan seorang bangsawan kerajaan, sehingga orang dapat dengan mudah membayangkan betapa hebatnya budidayanya. Kelompok muda beranggotakan enam orang terkejut untuk waktu yang lama. Pangeran Bulan Yin, seorang bangsawan kerajaan, dihancurkan hingga mati. Ini terlalu mengerikan. Mereka menatap Li Kie tanpa ekspresi tanpa bisa mengucapkan katapun. Jadi sepertinya aku sedang menjadi orang yang sibuk. Dengan kemampuanmu, bangsawan muda Li tidak membutuhkan perlindungan suku kita. Ki Urong Wan Sui menjadi tenang dan tersenyum masam. Satu, oke, bagian ini memerlukan penjelasan agar masuk akal. Orang yang sibuk di sini adalah sebuah prosa yang berarti mencurahkan kasih sayang kepada pihak yang tidak berkepentingan. Bagian kedua dari prosa ini berarti berpikir bahwa cinta Anda berbalas. Tapi keseluruhan prosa di sini mengatakan bahwa dia ikut campur padahal tidak diperlukan. Menurut saya, memilih orang yang ikut campur lebih masuk akal dibandingkan menggunakan prosa asli dalam versi terjemahan. Mungkin bahkan tanpa catatan kaki, orang yang sibuk dan kasih sayang di baris berikutnya masih berfungsi. Tidak, aku menghargai kasih sayangmu. Li Kie menatap wanita anggun dan cantik di hadapannya dan tersenyum. Dua, di sini, Li Kie menggunakan bagian kedua dari prosa itu untuk menyiratkan bahwa dia tidak keberatan dengan kasih sayang wanita itu. Kiu Rong Wan Sui hanya tersenyum pahit atas godaannya, tidak lagi marah. Dia sekarang mengerti bahwa kewaspadaannya terhadap Li Kie adalah hal yang berlebihan karena mereka tidak memiliki sesuatu yang pantas untuk dia rencanakan. Berdasarkan perkiraannya yang paling konservatif, Li Kie seharusnya adalah seorang suci kuno. Ini adalah kekuatan yang mampu menimbulkan rasa takut pada semua orang dibandingkan dengan suku bayangan salju yang kecil. Dengan kekuasaan, dia bisa langsung merebut apapun yang dia inginkan dari sukunya. Dia kemudian tahu bahwa dia hanya mengikuti mereka karena satu alasan, makam utama yang tidak menyenangkan. Dia lalu menghela nafas dengan lembut, kehatian-hatian awalnya terhadap Li Kie hanya dibuat-buat dan tidak diperlukan. Li Kie tidak memiliki niat jahat dan terlebih lagi, kekuatan mereka tidak signifikan meskipun mereka mewaspadainya. Kelompok Pangeran Bulan Yin adalah contoh terbaik. Sang Pangeran adalah keturunan dari sekte kelas 2, seorang Royal Noble yang kuat, namun ia tidak menjadi apa-apa dalam sekejap di tangan Li Kie. Kelompok yang beranggotakan enam orang itu menjadi tenang sambil masih merasa sedikit gelisah. Peng Zhuang tergagap saat mengatakan, ini, saudara Li, bukan, rekan Daois Li. Bagi mereka, seorang bangsawan kerajaan sudah sangat kuat. Seseorang pasti akan menjadi ahli dalam suku bayangan Salju, namun ini bukanlah apa-apa sebelum Li Kie. Sebelumnya, mereka menyebut Li Kie sebagai, saudara, belum lagi mereka, tapi bahkan para tetua dan kepala suku mereka akan menghormati Tuan sebesar ini. Yang ada hanyalah kebingungan yang tersisa di pikiran mereka karena, seluruh kelompok berada dalam kekacauan. Kamu bisa merasakan seperti sebelumnya. Li Kie memperhatikan kegagapan Peng Zhuang dan berkata, Yah, oke, Peng Zhuang tertawa dan tersenyum konyol. Dia berpikir bahwa berteman dengan ahli seperti itu bukanlah hal yang buruk. Siapa kamu sebenarnya? Kiurong Wansui menarik napas dalam-dalam dan bertanya pada Li Kie. Keenam orang itu juga menatap Li Kie. Sebelumnya, mereka mengira dia hanyalah seorang gelandangan yang rumahnya berada di empat penjuru. Tapi sekarang, tampaknya itu bukan masalah. Bagaimana seorang gelandangan bisa begitu kuat di usia yang begitu muda? Aku, Li Kie menunjuk hidungnya dan bertanya, lalu dia menjawab sambil tersenyum, Saya adalah seorang manusia yang kompeten dari awan jauh bagian selatan. Sebenarnya siapa aku itu tidak penting, yang penting adalah aku tidak punya niat buruk terhadap kalian. Kiurong Wansui hanya bisa memaksakan senyuman. Li Kie benar, seseorang dengan kekuatan pasti memiliki asal-usul yang menakutkan. Tidak penting apakah suku kecil seperti suku bayangan Salju mengetahui identitasnya atau tidak. Dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama, mereka adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Dia kemudian dengan sungguh-sungguh berkata sambil melipat tangannya, Kalau selamat begitu, bangsawan muda Li, tinggallah untuk saat ini. Kita akan bertemu lagi jika itu memang dimaksudkan. Dia bermaksud untuk mengawalnya untuk sementara waktu, tetapi sekarang sepertinya itu tidak diperlukan sekalipun. Tidak, Li Kie menggelengkan kepalanya dan berkata, Kiurong, ikuti aku. Kata-kata ini tiba-tiba membuat semua orang menyukainya, termasuk Kiurong Wansui. Kelompok enam orang itu benar-benar tercengang dengan mulut terbuka lebar. Saat mereka tenang, mereka mulai saling mengintip. Perkembangan ini agak terlalu cepat. Tiba-tiba menyuruh kepala suku untuk menyusul. Mungkinkah ini acara yang membahagiakan? Tiga, acara bahagia di sini juga bisa berarti pernikahan kehamilan. Kiurong terhuyung sedikit saat wajah cantiknya memerah. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang dan menjawab dengan serius, lelucon bangsawan muda Li agak keterlaluan. Li Kie melihat ekspresi mereka dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mereka salah memahami niatnya. Ah, kamu salah paham. Li Kie menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bermaksud seperti itu. Ini adalah takdir yang kita temui, dan Anda mencoba menemukan barang yang hilang dari suku Anda, bukan? Saat ini, tidak penting lagi apakah Anda melihatnya atau tidak. Ikuti aku di Netropolis, dan aku akan menghadiahkan ciptaan baru. Suku Anda akan memperoleh manfaat besar dari ini. Setelah meninggalkan Nightsea, Li Kie awalnya ingin berpisah dengan kelompok Kiurong Wansui. Namun, untuk melindunginya, dia tidak keberatan menentang pangeran Bulan Yin, tindakan ini menggerakkan hatinya. Seorang anggota ras hantu bersedia melindungi manusia. Dia sangat menyukai sikapnya sehingga dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk mengajaknya. Tentu saja, jika kamu bersedia mengikutiku selamanya, maka aku bisa memaafkannya juga. Li Kie melihat sosok anggunnya dan tersenyum. Kelompok enam mencampurkan mata satu sama lain. Sebelum ini, mereka ingin mempertemukan keduanya, dan sepertinya hal ini menjadi sangat menjanjikan. Dalam keadaan pingsan sementara, Kiurong Wansui memikirkan banyak hal. Selain melatih anak-anak muda dan memperluas wawasan mereka, dia memang datang ke Netropolis untuk menemukan sesuatu yang telah hilang dari suku mereka. Mereka sudah lama kehilangannya di era yang tak bertanggal. Sebelum Kiurong Wansui, banyak kepala suku datang ke Netropolis untuk mencari tetapi tidak berhasil karena tidak ada petunjuk yang sama sekali. Dia tidak memiliki banyak harapan untuk datang ke Netropolis karena, namun, keajaiban jarang terjadi. Namun, setelah menangkap begitu banyak ikan dengan bantuan Li Kie, secerca harapan mulai meningkat. Dia mengira banyak ikan bisa ditukar dengan banyak informasi di Netropolis, dan ini bisa menghasilkan petunjuk. Meskipun harapannya besar, dia masih belum begitu percaya diri atau yakin. Ini adalah Netropolis, semua orang tahu bahwa ada banyak harta karun di sini, termasuk senjata suci, tetapi sangat sedikit yang berhasil membawa harta karun sebesar ini keluar dari kota. Bahkan para ahli dari keturunan kaisar harus kembali dengan tangan kosong, apalagi Kiurong Wansui. Tapi sekarang, Li Kie dengan percaya diri menyatakan bahwa dia akan memberikan sebuah ciptaan, membuatnya ragu. Dia tahu bahwa dia tidak akan melakukan sesuatu tanpa tujuan. Ketua harus pergi bersama Saudara Li. Peng Zhuang mendesak, mungkin Saudara Li dapat membantu Anda menemukan barang kami yang hilang. Murid-murid lain juga mulai menyemangatinya, ya, ketua, dengan perlindungan Saudara Li, Anda akan dapat pergi ke lebih banyak tempat di dalam Netropolis. Mungkin barang kita yang hilang berada di area yang sangat berbahaya. Keenam anak muda itu ingin menjodohkan Li Kie dan Kiurong Wansui bersama-sama. Kiurong Wansui kemudian menatap mereka dan bertanya, bagaimana dengan kalian? Dia sangat tertarik karena dia membutuhkan kesempatan seperti itu. Suku Bayangan Salju saat ini keadaannya sangat tidak diinginkan. Untuk sementara waktu, suku Bayangan Salju dan suku Awan Hitam terus-menerus berkonflik mengenai penguasaan wilayah. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan suku Bulan Yin telah mengamati mereka dari luar. Suku Bulan Yin adalah sekte kelas 2 yang ingin bergabung dengan barisan Ordo kelas 1, jadi mereka ingin menguasai wilayah sekitarnya. Namun, sebagai sesama suku hantu, mereka tidak punya alasan untuk mengerahkan pasukan. Pangeran Bulan Yin ingin menikahi Kiurong Wansui, tetapi dia tahu bahwa selain menyukainya, dia juga menginginkan wilayah suku Bayangan Salju. Jika pernikahan ini menghasilkan hasil, maka suku Bayangan Salju pasti akan jatuh ke dalam genggaman suku Bulan Yin. Oleh karena itu, jika Li Kie benar-benar bisa memberikan ciptaan yang hebat kepada suku Bayangan Salju, maka Kiurong Wansui akan bersedia untuk pergi bersamanya. Peng Zhuang segera berkata, Ketua, Anda dapat yakin, kami hanya akan berkeliling kota dan melihat-lihat untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan melihat apakah ada sesuatu yang bisa kami beli. Kiurong Wansui berpikir sejenak dan merasa ini masuk akal. Meskipun Necropolis memiliki harta karun, kelompok Nampeng Zhuang terlalu lemah dan ada banyak tempat yang tidak bisa mereka datangi. Berjalan keliling kota juga merupakan sebuah kesempatan. Selain itu, mereka memiliki banyak yang Night Fish jadi mungkin mereka juga akan mendapat banyak uang. Kalau begitu kalian harus berhati-hati. Pastikan Anda tidak memamerkan kekayaan Anda dan beritahu orang-orang bahwa Anda memiliki yang Night Fish. Kiurong Wansui memperingatkan, ingatlah untuk mengirimkan sinyal bantuan saat dalam bahaya. Ketua, jangan khawatir dan pergilah bersama Saudara Li, kami pasti tidak akan menimbulkan masalah apapun. Mereka berenam berbicara serempak. Li Kie melihat ke arah kelompok yang terdiri dari enam orang dan berkata, memang ada banyak peluang untuk membeli barang bagus di Necropolis, tapi itu menghasilkan kekayaan dan mata yang tajam. Tidak mudah bagi kalian untuk menangkap ikan jadi jangan menghabiskannya sembarangan. Saya akan memperkenalkan Anda semua ke suatu tempat. Ada sebuah kota kecil di sisi timur. Jika Anda melihat simbol seperti ini, maka bayarlah dengan beberapa ikan. Ulangi ini beberapa kali. Apakah Anda mendapatkan sesuatu atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Li Kie menggambar sebuah simbol dan kemudian menyerahkannya kepada Peng Zhuang. Setelah menerima simbol itu, Peng Zhuang dengan riang tersenyum dan berkata, Saudara Li, kalau begitu kita lanjutkan saja. Kami akan menyerahkan pimpinan kami kepada Anda. Dia kemudian memasukkan mata pada Li Kie dan mengungkapkan ekspresi ambigu dan nakal. Li Kie hanya tertawa mendengar dorongan dari kelompok Peng Zhuang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang memikirkan anak-anak ini. Mereka dengan gembira mengucapkan selamat tinggal dan pergi dengan penuh semangat. Ki Urong Wan Sui menghela nafas sambil melihat mereka pergi. Keenam orang ini adalah benih-benih muda dari suku bayangan Salju, jadi dia bukannya tanpa khawatir, membiarkan mereka pergi sendirian. Namun, di bawah perlindungannya yang terus-menerus, mereka tidak akan pernah mandiri. Kemana kita akan pergi sekarang? Dia menenangkan diri dan bertanya pada Li Kie. Li Kie membukakan matanya dan berkata, Kita akan pergi ke Gerbang Penta Realem untuk menguji keberuntungan kita. Gerbang Alam Penta, Ki Urong Wan Sui dengan gugup berkata, Ini adalah tempat yang cukup berbahaya. Dari lima pintu masuk, empat di antaranya terletak di lokasi yang sangat tidak menyenangkan. Li Kie tersenyum dan berkata, Tanpa mengambil risiko di Necropolis dan kegagalan segalanya, Chief Ki Urong tidak akan pernah menemukan hadiah yang menanti Anda. Ki Urong Wan Sui mengangguk tanpa persetujuan. Karena dia memutuskan untuk mengikuti Li Kie, dia akan pergi kemanapun dia mau. Meskipun Necropolis adalah kota hantu dan memiliki roh yang berkeliaran di mana-mana, kota ini tidaklah kacau sama sekali. Sebaliknya, itu hanya seperti bagian luar dengan hantu yang membudidayakannya. Itu adalah sisa-sisa orang mati, perasaan tanpa kenangan akan kehidupan mereka sebelumnya. Itu adalah kehidupan baru tanpa kepastian keabadian. Jika sentimen ini tidak tumbuh lebih kuat, maka sentimen tersebut akan hilang seiring berjalannya waktu. Sejak zaman yang tidak diketahui, hantu-hantu ini mulai berkembang biak di Necropolis. Ada sekte-sekte di Necropolis yang bahkan lebih kuno daripada sekte-sekte di sembilan dunia. Asal-usul mereka juga tidak dapat dilacak. Sekte yang menempati lokasi terbaik di Necropolis juga dianggap sebagai tempat paling berbahaya. Memang benar bahwa Necropolis memiliki harta karun, tetapi harta bagi para penggarap ini tidak bernilai satu koin pun di mata para hantu ini karena itu hanyalah sentimen. Mereka memupuk kekuatan tertentu yang diberikan kepada mereka oleh Necropolis sendiri, itu benar-benar berbeda dari para petani yang menyerap energi duniawi. Budidaya di Necropolis berasal dari kepercayaan pada kota itu sendiri. Semakin lama hantu-hantu ini selaras dengan negeri ini dan dihapus, semakin lama sentimen-sentimen ini dapat bertahan dan semakin kuat jadinya. Oleh karena itu, harta para petani tidak berguna bagi para hantu. Namun, hantu-hantu itu menduduki daerah yang berisi harta karun dan mengambil alih kepemilikannya. Setiap menyerukan yang menginginkan harta karun atau petualangan harus membayar yang Nightfish kepada hantu-hantu ini sebelum memasuki sekte mereka. Penggarap menginginkan harta karun sementara hantu Necropolis menginginkan yang Nightfish, itu adalah hubungan yang bermanfaat. Gerbang Pentarealem adalah silsilah di Necropolis, silsilah yang sangat kuno. Itu menempati lima jalur gunung di wilayah utara. Rumor mengatakan bahwa ada banyak hal menakjubkan di jalur ini dan kunci makam perdana yang tidak menyenangkan pernah ditemukan di dalamnya. Inilah alasannya banyak petani ingin masuk dan melihat apakah mereka dapat menemukan sesuatu. Saat Likie membawa Kiurong Wanswe ke gerbang, Penta Realem, sudah ada dua antrean panjang tepat di luar jalur gunung. Mereka semua termasuk dari luar, laki-laki dan perempuan, hantu, manusia, setan, setan surgawi. Necropolis cukup ramai akhir-akhir ini. Kiurong Wanswe sedikit terkejut setelah melihat antrean panjang dan memberitahu Likie. Likie melihat ke arah barisan, lalu keduanya juga ikut bergabung. Antrean tersebut dipenuhi oleh anak-anak muda dari berbagai ras. Di luar celah itu ada dua hantu penjaga, atau lebih tepatnya dua sentimen. Siapapun yang ingin masuk harus membayar yang nightfish. Saat mereka sedang mengantri, ledakan tiba-tiba terdengar saat bumi berguncang dengan suara gemuruh. Semua orang melihat kedatangan seorang raksasa. Meski bertubuh besar, dia tidak lamban sama sekali dan dengan cepat bergabung dalam barisan. Ini adalah seorang pria muda yang berukuran tiga kali lipat dari orang biasa, seseorang dengan penampilan yang cukup sehat. Dia memancarkan aura yang ganas dan memiliki lingkaran cahaya tiga warna di atas kepalanya. Meski bertubuh besar, dia tidak kasar dan, sebaliknya, cukup tampan. Lingkaran tiga warna di atasnya menghangatkan suasana yang agak sakral. Pemuda bertubuh besar itu mendekat dan melihat sekeliling dengan dingin sebelum sekitarnya. Mereka yang mengenalinya dengan patuh memberi jalan, dan raksasa ini berjalan maju tanpa persetujuan apapun. Seorang yang melibatkan muda dari awan jauh berseru secara emosional, Mo Lidaw. Likie melirik lingkaran cahaya tiga warna di atas kepala pemuda itu dan berkata dengan terkejut, Suku Setan Langit Suku Setan Langit adalah cabang dari ras setan surgawi. Bertemu dengan suku langka tidaklah mudah di tempat ini. 1. Iblis Surgawi Iblis Surgawi, mereka benar-benar membalik kata untuk suku dan ras ini, tetapi Iblis Surgawi terdengar konyol. Bisa jadi suku surgawi jahat Iblis juga, tapi tidak sesuai dengan tema Iblis, jadi aku memilih Iblis Langit. Ki Urong Wanswe memperhatikan bahwa Likie tidak mengetahui siapa raksasa itu, jadi dia mengingatkannya, dia adalah Mo Lidaw, keturunan gerbang setan langit. Dia kemudian berbisik, saya mendengar bahwa dia memiliki reputasi sebagai orang yang kejam di awan jauh bagian selatan. Meski merupakan bagian dari suku kecil, sebagai kepala suku, Ki Urong Wanswe selalu memperhatikan berita dunia, jadi dia cukup berpengetahuan tentang orang-orang terkenal saat ini. Likie tersenyum. Orang-orang juga mengumpulkan pria kejam di dunia Kaisar Vana, jadi dia bertanya-tanya seberapa tajamnya Mo Lidaw ini hilang seperti itu. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya tibalah giliran mereka. Hantu penjaga mengamati mereka dan berkata tanpa sedikitpun emosi di wajahnya, 50 ikan per orang, 2 sama dengan 100. Anda hanya dapat memilih satu jalur gunung setiap kali. Hantu Necropolis benar-benar tahu cara berbisnis dengan harga 50 ikan per entry. Tidak peduli apakah orang tersebut memperoleh harta atau tidak, mereka harus membayar 50 ikan untuk masuk. Likie dan Ki Urong Wanswe membayar 100 ikan dan masuk. Pilih satu jalur gunung dari lima jalur gunung. Hantu itu memberi tahu mereka. Kami memilih Shifting Mountain Pass. Likie melihat kelima pintu masuk dan menjawabnya dengan senyuman. Banyak orang yang memandangnya setelah mereka mendengar pilihannya. Seorang manusia muda merangkul dengan baik hati mengingatkannya, Saudara, ini pertama di luar kamu kesini, bukan? Meskipun Shifting Mountain Pass adalah yang paling aman, namun juga paling tidak ada harapan. Kalian berdua tidak akan bisa melewati seluruh gunung karena penguasa surgawi pun tidak bisa melakukannya. Bagaimana kalau kalian memilih pas pertama? Risikonya sangat rendah dan ada banyak peluang juga. Bahkan jika Anda tidak mendapatkan apapun, kerugiannya sangat kecil, dan jika Anda beruntung, mungkin Anda akan mendapatkan satu atau dua harta yang luar biasa. Kultifator manusia muda ini cukup baik hati. Bagaimanapun, umat manusia sangat lemah di sini, jadi mereka yang jauh dari rumah harus saling membantu. Terima kasih, Saudara Dao. Li Kie berkata sambil tersenyum lebar, saya ingin mendapatkan kekayaan besar, mungkin kita bisa parkir. Keuntungan besar, kalian, lupakan. Kultifator muda lainnya menenangkan kepala dan berkata, bahkan jika Anda berhasil melewati seluruh jalur, Anda belum tentu dapat menemukan apapun. Li Kie hanya tersenyum dan memimpin Kiurong Wan Sui ke jalur kelima, Shifting Mountain Pass. Keduanya menyianyikan seratus yang night fish, sayang sekali. Seseorang berkata dengan kasihan setelah melihat keduanya memasuki celah tersebut. Li Kie dan Kiurong Wan Sui disambut dengan udara panas dan kering saat mereka masuk. Wisatawan yang tidak mengetahuinya akan mengira bahwa mereka salah belok setelah melihat pemandangan di depan. Di depan mereka ada gurun yang luas. Anehnya, gurun ini benar-benar datar, dan lahan keringnya tampak seperti terbakar. Jika pintu masuknya tidak tepat di belakang mereka, siapapun yang melihat gurun ini akan mengira mereka tersesat. Tempat ini sama sekali tidak menyerupai necropolis. Pergeseran jalur gunung, Kiurong Wan Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa pusing setelah melihat gurun di hadapannya. Dia belum pernah ke sini sebelumnya, tapi dia pernah mendengar beberapa hal tentangnya. Nampaknya kita melakukan ini. Dia bertanya tanpa percaya diri, saya mendengar bahwa praktis tidak ada harta karun di sini, tetapi ini juga merupakan izin dengan persyaratan tertinggi di antara lima izin. Ini adalah pertaruhan. Li Kiye tersenyum dan berkata, meskipun empat lintasan lainnya memang memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan harta karun, semuanya adalah harta karun biasa. Jika Anda ingin berjudi, Anda harus mengacaukan sesuatu yang besar. Jika kita beruntung, maka itu akan menjadi keberuntungan yang sesungguhnya. Kiurong Wan Sui tidak berkata apa-apa setelah mendengar penjelasannya. Harta karun biasa sudah sangat bermanfaat bagi suku bayangan salju, dan dia bahkan tidak berani memikirkan tentang senjata dewa legendaris. Namun, dia percaya pada pilihannya dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Li Kiye sambil menjawab sambil tersenyum, ada lima gunung di lima sudut gurun ini. Selama Anda bisa mendaki gunung-gunung ini ke tengah, Anda akan bisa membuka gurun ini. Kemudian, terserah pada keberuntungan Anda sendiri apakah Anda akan mendapatkan harta itu atau tidak. Keakrabannya dengan Shifting Mountain pas menyebabkan Kiurong Wan Sui menonton, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu belum pernah ke Netropolis sebelumnya? Li Kiye sambil menjawab sambil tersenyum, jika saya menjawab bahwa saya pernah ke tempat ini sebelumnya, apakah Anda akan mengzinkan saya ikut? Jika saya tidak salah, kepala suku Kiurong selalu curiga bahwa saya memiliki niat buruk terhadap kalian. Pengetahuan oleh Li Kiye menyebabkan dia tersipu malu. Hal ini membuat aura feminim dan anggunnya semakin memikat bagaikan buah persik matang yang menetes. Cuma bercanda, Li Kiye tersenyum dan berkata, jangan berpikir itu serius. Li Kiye tidak menyetujuinya sama sekali karena wajar baginya untuk berhati-hati sebagai kepala suku. Kiurong Wan Sui dengan marah menyorotinya, siapa yang begitu paranoid jika kamu tidak bertindak mencurigakan. Sikapnya yang dewasa kini memiliki aura centil muda yang tercampur di dalamnya. Ayo, kita harus mencari lima gunung dan menyatukannya untuk melihat apakah kita beruntung kali ini. Li Kiye tersenyum dan berkata, mereka mulai mencari di gurun yang luas. Dengan sangat cepat, mereka menemukan sebuah gunung. Itu tidak terlalu besar atau kecil dan terlihat sangat biasa. Satu-satunya ciri khasnya adalah warnanya benar-benar hitam. Kami akan mendorongnya sekarang. Kiurong Wan Sui dengan cepat berkata setelah menemukan gunung ini. Li Kiye menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak akan bisa, ikuti saja aku untuk saat ini. Waspada jika ada yang datang dengan niat buruk. Dengan itu, dia meletakkan tangannya di atas gunung. Tidak sulit untuk menjungkir balikan gunung dan lautan dengan budidaya Li Kiye, jadi gunung berukuran normal harus seringan bulu dan dapat dengan mudah diangkat dengan satu tangan olehnya. Namun, hitam gunung ini sangat berat. Meski sudah berusaha keras, gunung itu hanya bergeser sedikit. Jika ada gunung lain yang terkena kekuatan yang sama, gunung itu pasti sudah terlempar melintasi langit. Rol, Li Kiye mengemudikan seluruh gunung sambil mengikuti jalan yang aneh, seolah-olah jalan ini sudah ditentukan sebelumnya. Kiurong Wan Sui buru-buru mengikuti di belakangnya. Dia tidak berani gegabu dan melepaskan niat sucinya untuk melihat sekeliling kalau-kalau ada orang lain yang ingin memanfaatkan situasi ini. Untungnya, tidak ada orang lain yang memilih shifting mountain pass sehingga hanya mereka berdua yang berada di gurun ini. Berguling, di bawah dorongan terus-menerus dari Li Kiye, gunung hitam itu perlahan mengikuti jalur yang telah ditentukan menuju pusat gurun. Saat ini, Kiurong Wan Sui mengerti mengapa orang tidak memilih izin ini. Dia menyaksikan kekuatan Li Kiye dengan matanya sendiri ketika dia menghancurkan seorang royal noble seperti menghancurkan seekor semut. Namun, dia berjuang untuk mendorong gunung ini, jadi dia tidak akan bisa menggerakkan gunung itu sama sekali. Berguling, gunung hitam ini beratnya melebihi imajinasi seseorang. Bahkan seseorang dengan kekuatan fisik yang luar biasa seperti Li Kiye memperkirakan sebagai tantangan besar. Itu sudah setengah jalan menuju pusat, tapi seluruh tubuh Li Kiye basah oleh keringat. Istirahatlah sekarang. Kiurong Wan Sui menyadari kelelahannya yang terengah-engah dan berkata dengan cemas. Li Kiye terus mendorong dan menenangkan kepalanya. Tidak, jika aku melepaskannya, ia akan kembali ke lokasi asalnya dan semuanya akan sia-sia. Anda harus mendorongnya ke tengah sekaligus atau itu tidak akan berhasil. Kiurong Wan Sui terkejut, tidak heran mengapa tidak ada orang lain yang ingin memilih shifting mountain pass. Dia yakin bahkan para orang suci kuno pun akan merasakan kesulitan dalam hal ini. Li Kiye cukup perkasa, jadi meskipun gunung hitam itu berat, dia bertahan hingga mencapai pusat dalam satu pengaturan. Setelah dipindahkan ke tengah, dia tiba-tiba mendengar suara engkol seolah-olah ada sesuatu yang menempel di gunung. Pada saat itu, dia akhirnya melepaskannya sambil kehabisan nafas saat dia merasakan kakinya lemas. Kiurong Wan Sui ketakutan dan segera memeluk Li Kiye yang terhuyung-huyung sebelum bertanya, Apakah kamu baik-baik saja? Li Kiye yang kelelahan menghela nafas dan berkata, Biarkan aku istirahat sebentar. Sangat melelahkan. Ini memang sangat sulit. Kiurong Wan Sui menyandarkannya pada tempat duduk yang aman. Setelah beberapa saat, energi darahnya mulai pulih. Setelah energi darahnya diremajakan seperti air pasang surut, Kiurong Wan Sui merasa lega dan dengan penuh perhatian bertanya, Bagaimana perasaanmu? Li Kiye sambil tersenyum menikmati kenikmatannya, Sangat nyaman, tidur dalam pelukan seorang wanita cantik memang sangat nyaman. Sedikit lagi maka aku akan baik-baik saja. Kiurong Wan Sui terkejut dan tiba-tiba menyadari sesuatu saat wajahnya memerah. Dia memeluknya erat-erat saat bersandar di dadanya, jauh ke dalam lembah. Dia juga memiliki ekspresi yang sangat nyaman dan gembira. Anda, dia ingin mendorongnya menjauh karena rasa malu. Li Kiye dengan tangan ringan untuk berhenti dan tersenyum, Jangan marah, Kiurong. Jika saya benar-benar ingin memanfaatkan Anda, menggunakan cara seperti ini akan mengarahkan bagi saya. Jika aku ingin menikmati kasih sayang seperti itu, maka aku akan langsung menerimamu dan ciumanmu seutuhnya selain mendapatkan kesediaanmu untuk menjadi wanitaku. Saya memiliki keyakinan dan keyakinan penuh dalam hal ini. Jangan khawatir, ini hanya untuk bersenang-senang dan aku sama sekali tidak bermaksud memperlakukanmu dengan tidak senonoh. Kepala Li Kiye tetap berada di dadanya yang tinggi dengan tampilan yang santai. Meskipun suasananya sugestif ini, Li Kiye masih memiliki suasana tenang dan alami tanpa pikiran penuh nafsu. Kiurong Wan Sui tidak tahu bagaimana menjawabnya. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apakah kamu selalu penuh dengan dirimu sendiri? Apakah kamu tidak merasa bahwa kamu terlalu sombong dan keterlaluan? Selalu ada orang yang memberitahuku hal itu. Li Kiye sambil menjawab sambil tersenyum, tetapi jika saya berpura-pura rendah hati, maka saya akan menjadi seorang munafik atau orang bijak paling suci sepanjang sejarah. Sayangnya, saya tidak termasuk dalam kedua kategori tersebut. Saya memiliki kekuatan dan juga kualifikasi, jadi ini hanya yang diharapkan dari saya. Tentu saja, bagi orang lain, saya penuh dengan keangkuhan. Sangat percaya diri. Kiurong Wan Sui dengan cepat mengatakan, sembilan dunia sangat besar dan memiliki banyak ahli, naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Menjadi terlalu percaya diri bukanlah hal yang baik. Itu untuk orang lain. Li Kiye dengan puas menikmati situasi saat ini dan berkata, sembilan langit dan sepuluh bumi memang memiliki ahli yang tak terhitung banyaknya dan keberadaan yang tak terpecahkan, tapi itu tidak mempengaruhi saya. Saya Li Kiye, itu saja sudah cukup. Kiurong Wan Sui tertegun beberapa saat. Akulah Li Kiye, itu saja sudah cukup, ungkapan yang sangat luar biasa, namun ketika diucapkan oleh Li Kiye, kalimat itu dilukiskan dengan sikap mendominasi yang dapat menguasai sembilan langit dan sepuluh bumi sepanjang ribuan tahun. Kalimat ini saja sudah menjelaskan semuanya. Setelah beberapa saat, Kiurong Wan Sui menjadi tenang saat melihat pemuda yang terbaring di dadanya. Matanya terpejam dan dia memiliki senyum tenang di wajahnya. Baginya, segala sesuatu di dunia saat ini bagaikan aliran sungai yang lembut. Tatapan itu berlangsung lama karena Li Kiye adalah sebuah misteri yang belum terpecahkan sehingga orang lain tidak akan pernah lelah untuk mencoba memecahkannya. Percaya diri, tenang, biasa namun mendalam, inilah daya tariknya yang terbesar. Sama seperti jalan menuju Grendau, keduanya dipenuhi dengan godaan dan ketertarikan. Dia kemudian perlahan-lahan mengendurkan dan mengendurkannya sebelum perlahan berbicara, siapa kamu? Mata Li Kiye tetap tertutup dan dia hanya menjawab sambil tersenyum. Dia menghabiskan banyak usaha sebelum akhirnya mendaki kelima gunung itu ke tengah gurun. Setelah kelima gunung membeku menjadi satu ketak, tanah kosong yang dikelilingi lima gunung tiba-tiba terbuka seperti kotak harta karun. Li Kiye segera melihatnya, tapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Sayangnya, benda itu tidak ada di sini. Dia mengeluh dengan desahan kecewa. Kiurong Wansui juga kecewa. Dia kemudian teringat apa yang dikatakan Li Kiye sebelumnya dan dengan rasa ingin tahu bertanya, apa yang kamu cari? Dia jelas datang ke gurun untuk sesuatu tertentu, jadi ini menggelitik rasa penasarannya. Barang seperti apa yang bisa menarik minat Li Kiye? Apakah Anda benar-benar ingin tahu? Li Kiye tersenyum dan bertanya, Ayo, beritahu aku. Dia memancarkannya dengan pesona dewasa yang bisa membuat semua orang yang melihatnya terpesona. Bukan masalah besar untuk perbaikan. Hal yang aku cari adalah kunci untuk membuka makam utama yang tidak menyenangkan. Kunci menuju makam perdana yang tidak menyenangkan. Kiurong Wansui terguncang saat dia menatap Li Kiye untuk waktu yang lama. Tentu saja, Kiurong Wansui memahami pentingnya kunci ini, tetapi sejak dahulu kala, berapa kali kunci ini muncul dapat dihitung dengan jari. Di tengah keherannya, Li Kiye dengan lembut mengangkat dagunya untuk menutup bibir cerinya dan berkata, Ketuaku Kiurong, Jangan terlalu khawatir. Air liurmu hampir menetes ketubuhku. Aku yakin penampilanmu yang seperti wanita sudah cukup menawan. Kiurong Wansui menenangkan diri dan kemudian menatap Li Kiye dengan pipi memerah. Dia kemudian berkata, Jadi rumor tentang kunci yang muncul di gerbang pentarealem adalah benar. Li Kiye sambil tersenyum berkata, Lebih tepatnya, kuncinya pernah muncul di tempat ini. Tapi kemudian dia menenangkan, Sayangnya, kuncinya tidak ada di sini kali ini. Kiurong Wansui melihat ke tengah yang kosong dan bertanya, Apakah ini ada di sini sebelumnya? Li Kiye menjawab, Tidak ada aturan pasti tentang kunci mana yang akan muncul, Dapat dikatakan bahwa ada peluang untuk lokasi manapun di Netropolis. Diperlukan keberuntungan yang besar untuk mendapatkan kuncinya, Tidak ada orang yang bisa parkir. Beberapa tempat memang memiliki peluang lebih tinggi untuk kemunculannya, Namun kemungkinannya tetap sangat rendah. Bagaimana kamu tahu bahwa ada beberapa tempat dengan peluang tertentu? Tanya Kiurong Wansui, Orang luar seharusnya tidak mengetahui rahasia sebesar itu. Li Kiye menjelaskan, Ini ada peraturan dengan Netropolis dan peraturan dengan makam perdana yang tidak menyenangkan. Keduanya memiliki rahasia yang tidak diketahui orang luar. Lalu bagaimana kamu mengetahuinya? Kiurong Wansui bertanya secara emosional. Bahkan kekuatan besar pun tidak akan mengetahui hal seperti itu, Tapi Li Kiye mengetahui rahasianya seolah-olah hal itu tertulis di telapak tangan. Ini rahasia. Li Kiye menatap wanita dewasa di hadapannya dan menggelengkan kepalanya, Ada beberapa hal yang tidak boleh kamu ketahui karena itu tidak baik bagimu. Kiurong Wansui cukup bijaksana untuk berhenti mengorek lebih jauh. Sebaliknya, dia berkata, Makam utama yang tidak menyenangkan sudah lama tidak dibuka oleh siapapun. Peluang untuk menemukan kuncinya sangat kecil dan hanya sedikit orang selama ribuan tahun yang tidak dapat ditempatkan. Percaya padaku, Li Kiye dengan tenang berkata, Saya akan menemukan kuncinya. Makam utama yang tidak menyenangkan akan dibuka pada generasi ini bahkan jika saya harus membalik necropolis untuk dipasang. Kiurong Wansui terkejut dengan nada sombong ini. Sejak lama, berapa banyak anak muda yang berani mengklaim bahwa mereka akan meminjamkan necropolis. Banyak orang yang datang ke sini sangat enggan untuk memusuhi necropolis. Kemana kita pergi sekarang? Kiurong Wansui memandang pemuda itu dan bertanya, Apakah Anda ingin mencoba empat operan lainnya? Meskipun tiket masuk lainnya memiliki harta karun, mereka sama sekali tidak memiliki kuncinya. Li Kiye menggelengkan kepalanya dan berkata, Kita akan pergi ke tempat lain, mungkin sungai hantu, untuk menguji keberuntungan kita. Sungai hantu. Kiurong Wansui dengan mengharukan berkata, Itu adalah tempat yang terkenal namun berbahaya di necropolis. Saya mendengar bahwa orang meninggal di sana setiap hari. Jangan khawatir, aku di sini. Li Kiye dengan acu tak acu berkata, Meskipun sungai hantu sangat deras, Ia tidak mampu membawaku. Kiurong Wansui berpikir sejenak lalu menyerahkan semua yang nightfish miliknya kepada Li Kiye dan berkata, Anda yang memutuskan, Saya yakin Anda akan membuat sebuah ciptaan untuk kami. Ada banyak lokasi berbahaya di necropolis yang tidak bisa dikunjungi oleh Kiurong Wansui, Seperti sungai hantu, Jadi dia menyerahkan ikannya kepada Li Kiye dan membiarkannya memutuskan. Mereka kemudian meninggalkan gerbang pentarealem dan segera pergi ke sungai hantu. Seperti yang dikatakan Kiurong Wansui, Sungai hantu memang tempat yang berbahaya. Mereka tiba untuk menemukan garis yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan gerbang pentarealem. Sungai hantu ditempati oleh sekte nasib hantu. Untuk mendapatkan harta karun di sungai hantu, Orang harus membayar sekte yang nightfish. Sungai itu berada di bawah tanah, Begitu seseorang memasuki gua, Mereka akan menemukan sebuah kapal feri tepat di depan mereka dengan sungai dalam yang mengalir dengan tenang di bawahnya. Legenda menyatakan bahwa siapapun yang mati di dalam necropolis, Baik karena kecelakaan atau disengaja, Jenazahnya akan tenggelam ke dalam sungai hantu. Oleh karena itu, Banyak orang yang percaya bahwa tempat ini adalah tempat berkumpulnya roh jahat. 1. Hantu, Ras Hantu, Sentimen, Roh Jahat Tentu saja ini hanyalah legenda. Sulit untuk memverifikasi apakah mayat orang mati benar-benar tenggelam ke sungai ini atau tidak. Mereka berdua berdiri di depan kapal feri dan merasakan udara dingin sungai hantu mengalir ke wajah mereka, Energi yang mengerikan dan jahat. Sungai itu tidak besar, Tapi bahkan dengan tatapan surgawi, Orang tidak bisa melihat kedalamannya. Sambil melihat ke atas dari depan kapal feri, Orang hanya akan melihat hamparan luas dan kosong. Di bawahnya ada sungai tanpa dasar yang mengalir tujuan yang tidak tanpa diketahui akhir menuju yang terlihat. Rumornya, tokoh-tokoh kuat pernah mencoba pergi ke hulu untuk mencari sumber sungai dan juga kehilir untuk melihat tujuan akhirnya. Namun juga, tidak ada satupun yang pernah kembali hidup, termasuk makhluk kuat seperti Virtu Asparagon. Satu batang alga hantu sama dengan 30 ikan malam yang Anda harus menyelamatkan mereka sambil menanggung semua bahaya. Saat Anda menariknya, Anda harus menyerahkan ikannya. Terlepas dari apakah Anda memperoleh hasil panen atau tidak, Anda harus mengambil risiko sendiri. Seorang murid dari sekte nasib hantu memberitahu keduanya pada saat mereka tiba. Batang alga hantu mengalir turun dari hulu. Siapapun yang dapat menariknya selama mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya atau tidak takut mati. Batang alga hantu bukanlah sebuah wadah yang sama sekali, melainkan sebuah masa yang dibentuk oleh ganggang hantu yang tebal. Masa ini saling bertautan seolah-olah ada sesuatu di dalamnya, tetapi sulit untuk mengetahui apa itu. Bagian dalam koper ini mungkin berisi harta karun atau sampah. Tidak ada yang tahu asal-muasal batang alga hantu ini. Ada yang mengatakan bahwa setelah seseorang meninggal di necropolis, mereka akan tenggelam ke dalam sungai ini dan harta benda mereka akan terbawa ke hulu dan tertahan di suatu tempat. Kemudian, harta benda itu akan ditutupi dengan ganggang hantu yang tak terhitung jumlahnya. Setelah bertahun-tahun, benda-benda ini akan mulai mengapung di sungai hantu. Yang lain mengatakan bahwa batang-batang ini berasal dari hutan harta karun di dalam necropolis. Hutan ini berisi banyak benda, seperti senjata dewa atau batu abadi, atau bahkan benda yang berasal dari era legendaris. Tentu saja, ada juga sisa-sisa orang yang meninggal di necropolis. Legenda khusus ini percaya bahwa hutan harta karun terletak di hulu sungai hantu, sehingga banyak benda di dalamnya melayang ke sungai dari waktu ke waktu. Bagaimanapun, asal mula-muasal batang-batang ini tetap menjadi misteri. Namun, satu hal yang pasti adalah peluang untuk mendapatkan harta karun biasa di koper-koper. Ini tidaklah besar. Senjata dewa legendaris bahkan lebih langka, itu sampai pada titik mendekati nol. Kisah yang paling banyak dibicarakan adalah tentang kaisar abadi Jutian. Kisahnya tentang bagaimana kaisar muda datang ke sungai hantu untuk menguji keuntungannya dan akhirnya mendapatkan harta karun yang tak tertandingi. Karena harta karu ini, kaisar yang tadinya hanyalah seorang intelektual ras hantu gelandangan menjadi kaisar abadi yang tak terkalahkan selama satu generasi. 2. Jutian sama dengan surga, langit raksasa Karena keberuntungan sang kaisar, di kemudian hari, banyak orang mengirim muda yang kuat bersedia mempertaruhkan nyawa mereka di sini, di sungai hantu. Tentu saja, banyak anak muda yang meninggal di sungai ini setiap tahun karena sungai ini jauh lebih berbahaya daripada jalur gunung yang bergeser. Hanya ada orang di sini yang tertarik, jadi tidak perlu menunggu lagi. Keduanya berdiri di sana, menunggu sebentar di ferry. Di antara pembudidaya muda yang menatap ke hulu, seseorang tiba-tiba berteriak, kumpulan batang alga hantu lainnya akan melayang. Semua orang kemudian melihat ke hulu dan memastikan bahwa memang itulah masalahnya. Setiap batang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Ganggang tersebut tampak seperti tanaman merambat yang terjalin seperti ular kecil, menyebabkan orang lain merasa merinding. Ganggang tersebut juga mengeluarkan asap hitam yang mengunci kelompok tersebut sepenuhnya. Bahkan Heavenly Gazes tidak dapat melihat benda-benda di dalam koper-koper ini. Likie mengamati setiap batang pohon untuk melihat apakah ada satu pohon yang layak untuk dia ambil tindakan. Begitu sebuah koper melayang di dekat kapal ferry, seseorang langsung mengambil kesempatan itu. Lima petani batang muda melonjak keluar dan mencoba mengambil pohon dari sungai. Kelimanya adalah pakar kuat dari ras hantu. Mereka secepat kilat dan segera mengambil batang yang mereka inginkan menabrak. Namun, begitu batangnya meninggalkan permukaan udara, gelombang mulai terbentuk. Bersamaan dengan suara gemericik udara, beberapa makhluk ganas keluar dari bawah sungai hantu. Seekor ular besar yang terbentuk dari asap bawah melingkari sungai dan membuka mulut untuk menggigit. Benda lain yang menyerupai lidah dengan cepat menembus permukaan udara untuk menangkap seorang keahlian muda. Kemudian, tangan kerangka putih terulur ke arah pemuda lainnya. Siapapun yang mencoba mengeluarkan batang-batang pohon ini dari sungai akan diserang oleh sesuatu yang ganas dari bawah permukaan. Beberapa orang mengatakan bahwa mayat-mayat di bawah sungai inilah yang akan mengklaim kepemilikan semua barang di sungai, jadi wajar saja jika mereka akan menyerang siapa saja yang mencoba mengambil belalainya. Ah! Jeritan diperkirakan terdengar saat dada seorang yang masih muda ditusuk oleh tangan putih. Menabrak, tubuhnya kemudian diseret ke sungai hantu dengan tangan kerangka ini. Mati! Kultifator lain mengeluarkan seruan perang saat dia mengungkapkan tekniknya yang paling kuat, menyebabkan pembengkakan gelombang. Keempat yang dibagikan ini adalah anak ajaib dari ras hantu. Setelah menggunakan teknik paling kuat mereka, mereka mampu melarikan diri dari serangan makhluk jahat ini dan keluar dari sungai. Karena masing-masing memiliki belalainya sendiri, mereka segera membayar biaya ikan ke sekte nasib hantu. Setelah melakukannya, mereka kemudian merawat ganggang hantu yang mengelilingi batang pohon. Dua pemuda memperoleh barang yang tidak berguna, salah satu dari mereka mendapat helm tua dan compang kemping sementara yang lain mendapat perisai rusak. Keduanya terbuat dari logam dengan peringkat terendah, tidak bernilai koin. Dua lainnya sedikit lebih beruntung. Seseorang memperoleh medali kuno yang kegunaannya tidak diketahui, tetapi jejak keilahiannya menunjukkan bahwa itu adalah harta karun. Pemuda terakhir adalah yang paling beruntung karena mendapatkan Vermilion Stoney. Itu seukuran kepalan tangan dan nyala api menari-nari di permukaan seolah-olah seekor burung kecil yang berapi-api akan terbang keluar. Satu, Vermilion di sini adalah Vermilion Bert. Hahaha, kali ini cukup menguntungkan. Pria muda dengan Vermilion Stoney berseru dengan gembira. Batu ini memang berharga, jadi dia segera menyimpannya. Orang lain juga berseru kagum. Salah satu dari mereka berkata, cukup beruntung. Saya telah menunggu di sini selama 10 hari, dan batu Vermilion ini adalah yang terbaik yang bisa diselamatkan dalam 10 hari terakhir. Setelah beberapa saat, beberapa dari mereka berhenti menguji keuntungan mereka. Pada akhirnya, sungai hantu terlalu berbahaya. Setiap upaya berakhir dengan satu atau dua dari mereka meninggal. Namun, beberapa dari mereka tidak mau menyerah dan memutuskan untuk bertahan. Meskipun sungai hantu berbahaya, ini adalah salah satu tempat dingin di Necropolis yang menghasilkan harta paling banyak. Faktanya, beberapa senjata suci bahkan keluar dari tempat ini. Kata seorang berteman muda yang ingin tetap tinggal. Ini memang masuk akal karena banyak harta karun yang keluar dari sungai berbahaya ini. Misalnya, harta karun tertinggi yang diambil oleh Kaisar Abadi Jutian. Dikatakan sebagai artefak yang sangat kuno. Tidak ada pola pada batang-batang yang mengapung dari sungai, kadang-kadang jumlah banyak dan waktu yang dibutuhkan untuk kedatangan gelombang berikutnya secara acak. Semua petani muda berdiri di dekat kapal feri untuk menunggu mereka. Beberapa bahkan tinggal di sini selama beberapa bulan untuk melihat apakah ada teknik khusus untuk mendapatkan pembeli tersebut. Setiap kali batang-batang ini melayang, beberapa orang akan mengambil tindakan dan beberapa akan mati. Mayat orang mati akan hilang karena tenggelam hingga ke dasar sungai. Li Ki Ye dan Ki Urong Wan Suwe terus berada di kapal feri. Dia tidak mengambil tindakan dan hanya memperhatikan tumpukan batang yang mengapung. Mereka telah tinggal di kapal feri selama lebih dari 10 hari. Orang-orang datang untuk menguji keuntungan mereka dan yang lain pergi karena takut. Dalam 10 hari ini, tidak ada yang menemukan apapun. Beberapa memperoleh satu atau dua item yang layak, tetapi tidak ada yang terlalu mengejutkan. Hari ini, Li Ki Ye dan Ki Urong Wan Suwe terus mengamati sungai hantu. Suara suram tiba-tiba keluar seperti gumaman hantu, sungai hantu, ini saatnya menguji keberuntunganku. Kata-kata ini bergema di seluruh kapal feri, tetapi tidak ada yang melihat pembicaranya. Tidak ada seorang pun yang lemah di antara para mitra muda yang hadir, namun jantung mereka berdebar kencang karena meskipun mereka tidak dapat melihat pembicaranya, mereka memahami bahwa dia adalah ahli yang sangat kuat. Saat mereka melihat sekeliling untuk mencari sumber suara, sebuah suara lembut terdengar. Engah, asap yang mengepul akhirnya berkumpul menjadi sosok yang menyerupai bayangan hantu dalam sekejap. Orang-orang memusatkan pandangan mereka dan menemukan bahwa orang yang mengembun dari asap adalah seorang pemuda yang sangat tampan, tetapi wajahnya benar-benar putih seolah-olah dia belum pernah melihat matahari sepanjang tahun. Dia seperti hantu yang hidup dalam kegelapan. Yesa, semua orang yang terlibat muda kehilangan warna saat mereka melihat pemuda ini muncul di tengah kepadatan. Mereka segera mundur beberapa langkah untuk menghindari pria ini. Nama, Yesa, juga mengubah ekspresi Kyurong Wansui. Banyak pihak yang sangat waspada terhadap Yesa. 3. Yesa sama dengan Night Kill, jadi Night Assassin adalah interpretasi yang bagus untuk nama ini. Yesa adalah karakter, terkenal di awan jauh bagian selatan dan bahkan di seluruh dunia suci nether. Dia adalah keturunan dari sekte Nightwalker yang bergensi di awan jauh yang terdiri dari suku Nightwalker. Suku Nightwalker adalah cabang dari hantu penghisap darah, anggotanya datang dan pergi diam-diam tanpa jejak, terutama pada malam hari. Tampaknya kegelapan adalah surga mereka. Yesa adalah seorang pembunuh, tapi dia tidak bisa disewa. Dia hanya membunuh orang yang menentangnya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia menjadi sangat terkenal sejak dia membunuh beberapa tokoh besar, termasuk para jenius, beberapa master sekte, dan bangsawan kerajaan yang pernah menyinggung perasaannya. Bahkan master sekte yang kuat dari generasi sebelumnya meninggal secara mengenaskan karena pembunuhannya. Dia tidak pernah bentrok melawan-lawannya secara adil dan jujur. Sekali kejang, dia akan membayangi mereka seperti duri di belakang. Dia akan terus menghantui Ereka sampai kematian mereka. Bagi para penggarap, keluhan dan dendam adalah hal biasa. Cara termudah untuk menyelesaikannya adalah dengan bertarung sendirian atau berpartisipasi dalam pertarungan tim. Khususnya, para jenius suka menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Ini adalah salah satu bentuk pelatihan bagi mereka, hanya ketika mereka menyapu semua musuh mereka barulah mereka dapat mencapai puncaknya. Namun, pembunuhan tidak hanya disukai oleh para jenius, namun juga murid dari kekuatan besar yang memiliki sedikit kekayaan. Mereka lebih memilih bertarung dalam kelompok, paling tidak, itu akan menunjukkan kekuatan sekte mereka. Namun, Yesa, yang berasal dari sekte Nightwalker, tidak mempedulikan hal sepele seperti itu. Dia adalah seorang pembunuh dan dia hanya tahu cara menghancurkan musuh-musuhnya apapun metodenya. Oleh karena itu, Yesa tidak termasuk dalam daftar jenius terbaik saat ini di dunia suci neder, namun banyak orang masih takut padanya. Beberapa pemuda jenius lebih kuat darinya, namun mereka masih menunjukkan kehebatan di hadapannya. Yesa tersenyum melihat para penggarap lainnya mundur di hadapannya, dia menikmati ketakutan yang ditunjukkan oleh orang lain. Dia kemudian berkata, Mereka tidak bergerak, jadi dia bertanya sambil tersenyum, Manusia junior, apakah kamu tidak takut padaku? Likie menatapnya dan dengan ringan menjawab, Saya tidak mengenal Anda, jadi mengapa saya harus takut pada Anda? Banyak pertarungan muda yang mulai berkeringat menggantikan Likie. Jika seseorang menyentuh Yesa, maka mereka tidak akan tahu bagaimana mereka mati sebelum terlambat. Yesa memandang Likie dan memperhatikan penampilan yang biasa. Dia kemudian berpikir bahwa ini masuk akal. Dia menganggupkan kepalanya dan berkata, Saya kira, semut seperti Anda mungkin tidak memenuhi syarat untuk mendengar nama saya. Likie hanya tersenyum dan tidak peduli, dia juga tidak melirik Yesa lagi. Sedangkan Yesa, manusia junior yang lebih rendah dari seekor serangga, Jadi Likie tidak layak untuk mengambil tindakan. Meski begitu sombong, dia benar-benar punya kekuatan untuk menjadi seperti ini. Setelah berdiri di dekat kapal feri selama satu hari, Yesa akhirnya mengungut sekelompok batang yang mengapung dari sungai. Hanya dalam sekejap mata, dia memasuki sungai dengan kecepatan yang membuat dia terkesiap. Dan mengambil empat batang pohon dari aliran tersebut. Empat monster ganas juga keluar saat Yesa menyeret ke empat batang pohon ini keluar dari permukaan. Sambil melihat muram, dia tidak takut sama sekali. Dia tiba-tiba berubah menjadi empat gumpalan asap dan, Dengan suara tebasan, kilatan pedang dingin yang tertutup ke bawah. Beberapa saat kemudian, monster keempat itu dibunuh oleh kapal Yesa saat dia mendarat dengan selamat di kapal feri. Dia melemparkan yang Nightfish lalu menghilang. Tidak ada yang tahu apakah kopernya berisi harta karun atau tidak. Sangat kuat. Setelah kepergiannya, para penggarap muda akhirnya merasa lega dan menuntut. Tidak seorang pun ingin dekat dengan seorang pembunuh, itu terlalu berbahaya. Dia memang sangat kuat. Kudengar dia baru saja membunuh Raja Iblis dari negeri sapi besi. Rumor mengatakan bahwa Raja Iblis adalah penguasa kecil, tapi dia tetap mati di tangan Yesa. Seorang yang dicintai muda mengenang. Para peserta muda yang hadir merasakan jantung mereka berdebar kencang. Bahkan bagi para jenius sekalipun, penguasa kecil masih merupakan eksistensi yang sangat kuat, terutama yang berasal dari generasi sebelumnya. Kemampuan Yesa untuk membunuh penguasa kecil menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Li Kie dan Kiurong Wanswe telah berada di kapal feri selama 21 hari. Pada hari ke-22, sekelompok batang melayang ke bawah. Li Kie, yang sedang mengamati batang-batang ini, tiba-tiba memasang ekspresi serius saat matanya bertambah karena adanya batang tertentu. Dalam sekejap, Li Kie berlari ke depan dan menarik keluar sebatang pohon dari sungai. Menabrak, seekor kerangka terbang keluar dari sungai dengan ekornya yang sangat tajam menusuk Li Kie dengan kecepatan kilat. Li Kie tersenyum dan bertemu dengan kerangka itu saat kedua tangannya memegang ekornya. Patah, sebelum penyengat itu bisa mencapai Li Kie, penyengat itu sudah terbelah dua olehnya. Kekuatan yang luar biasa, banyak orang yang terkejut melihat betapa mudahnya Li Kie membangun kerangka itu. Li Kie dengan mudahnya melemparkan kerangka itu kembali ke sungai lalu mendarat di pantai dan menyerahkan ikannya kepada perwakilan hantu. Pada akhirnya, dia memberikan bagasi itu kepada Kiurong Wanswe. Untukmu, Li Kie berkata sambil tersenyum, sayang sekali ini bukan hal yang kuinginkan, tapi ini sempurna untukmu. Kiurong Wanswe menerima batang alga hantu dengan sedikit terkejut. Dilihat dari sikap Li Kie, ini sepertinya merupakan harta karun yang luar biasa. Seseorang yang mendesaknya karena keingin tahuannya, buka, mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Merupakan acara yang menyenangkan untuk membuka batang-batang ini, sehingga banyak petani muda yang segera membukanya untuk melihat apakah mereka beruntung atau tidak. Namun, Kiurong Wanswe tahu karena tidak memamerkan kekayaannya, jadi dia malah melihat ke arah Li Kie. Li Kie tersenyum dan berkata, buka dan lihat, sedikit kesenangan tidaklah buruk. Li Kie tidak takut orang lain melihat harta karun itu. Kiurong Wanswe tidak lagi ragu-ragu setelah mendengar ini dan dengan cepat merawat ganggang tersebut untuk menampilkan sebuah kotak tua. Menemukan sebuah kotak adalah kejadian yang sangat langka. Saat kotak ini dibuka, cahaya bulan yang terang muncul seperti kembang api warna-warni. Sebelum melihat harta karun itu, cahaya bulan yang mempesona ini sudah cukup menakjubkan. Kiurong Wanswe memperhatikan bahwa kotak ini berisi bulan sabit seukuran telapak tangan, memancarkan cahaya bulan seperti bulan sebenarnya di langit. Hal yang mengejutkan adalah terungkapnya bayangan yang duduk di bulan, itu memancarkan kehadiran halus seperti makhluk abadi. Sebelum ada yang bisa melihat apa yang sebenarnya ada di dalamnya, Kiurong Wanswe sudah menutup kotak itu. Jantungnya berdetak sangat cepat meski dia tidak tahu apa itu. Namun, dia yakin itu adalah harta karun yang luar biasa. Meskipun demikian, para penonton mengetahui bahwa itu adalah harta karun hanya dari cahaya bulan. Itu pasti harta karun yang layak. Seorang yang berhubungan dengan muda berkata dengan kagum, sungguh beruntung, dia hanya mencoba sekali dan sudah mendapatkan harta karun. Mari kita pergi. Berbeda dengan Kiurong Wanswe yang berhati-hati, Li Kie dengan bebas tersenyum dan berkata. Dia dengan patuh mengikuti dan mereka meninggalkan Ferry. Begitu mereka sampai di luar, dia segera bertanya, apakah kamu tidak mengambil pembeli untuk dirimu sendiri? Pilihan pertama Li Kie sudah berisi harta karun sehingga dia tahu bahwa itu adalah skenario lain seperti yang Nightfish, di mana Li Kie memahami beberapa rahasia tentang Netropolis. Jika tidak, tindakannya tidak akan tepat. Tidak, Li Kie menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, sungai hantu adalah tempat yang sangat istimewa. Begitu harta karun yang menggemparkan dunia muncul, jangan pernah berpikir untuk menemukan harta karun lain selama beberapa puluh tahun. Saya yakin kuncinya bukan di sungai hantu. Harta karun yang menghancurkan bumi. Kiurong Wanswe merasakan desakan saat semangatnya terguncang. Harta karun yang menghancurkan bumi adalah sesuatu yang tidak pernah dia impikan, tapi sekarang bulan sabit ini sepertinya adalah salah satunya. Pada awalnya, dia hanya berpikir bahwa itu adalah harta arun yang bagus, bukan harta karun yang menggemparkan. Apakah kamu mengatakan bahwa bulan sabit ini adalah harta karun? Kiurong Wanswe tidak bisa tetap tenang, gemetar saat dia berbicara. Setengah bulan abadi, Li Kie menganggupkan kepalanya dan menjelaskan, dahulu kala, dewa setengah bulan muncul sekali lagi, tapi kemudian menghilang. Saya tidak menyangka akan terjadi di sungai hantu. Setengah bulan abadi, bukan bulan setengah abadi. Kiurong Wanswe menjadi bingung, ini. Benda ini hidup, itu adalah dewa bulan setengah, harta karun dao asing dengan asal usul yang bagus, Anda bisa menyebutnya margin bulan abadi. Li Kie sambil terus tersenyum, terakhir kali muncul, banyak pertempuran terjadi untuk itu. Kemudian, pemiliknya dan menghilang. Untungnya, kami bertemu kali ini. 2. Immortal Moon Margin adalah terjemahan yang saya tidak yakin. Karena ini adalah makhluk hidup, saya curiga itu pasti sebuah nama, jadi itu adalah Sian Umei, yang sebenarnya adalah bulan abadi plus alis margin atas sebuah buku. Tapi karena saya tidak yakin ini nama seseorang dan juga mengikuti skema penamaan sebelumnya, saya menerjemahkannya ke bahasa Inggris. Kiurong Wanswe cukup emosional. Harta karun ini memang menakjubkan, tapi juga bisa mendatangkan malapetaka karena siapapun akan ditipu oleh kehebatannya. Dia menahan emosinya dan bertanya, harta karun apa yang merupakan margin bulan abadi ini? Li Kie memandang dirinya yang gemetar dan menjawab, itu tergantung Anda. Harta karun dao asing ini berasal dari era legendaris, jadi levelnya bergantung pada Anda dan kekayaan Anda. Selama kamu terus mencoba, suatu hari, dewa setengah bulan ini akan menjadi harta karun kehidupan kaisar abadi dan kamu akan mendapatkan banyak manfaat darinya. Meskipun mempersiapkan dirinya secara mental dan mengetahui bahwa apa yang disebut oleh Li Kie sebagai, menghancurkan bumi, sama sekali tidak buruk, mendengar kata-kata, harta karun kaisar abadi, masih membuat jantungnya berdebar kencang. Harta karun kehidupan seorang kaisar adalah sesuatu yang berada di luar jangkauan suku bayangan salju. Bahkan kekuatan besar pun belum tentu memilikinya, apalagi suku kecil seperti mereka. Itu bisa dianggap sebagai harta karun tertinggi dan tak ternilai. Harganya, dia tidak berani menerima harta karun seperti itu, ini. Ini terlalu berharga. Harta karun kehidupan kaisar abadi dapat menyebabkan saudara-saudara saling menyerang dan memaksa guru dan murid untuk saling membunuh. Ambil, Li Kie dengan tenang tersenyum, ini adalah hadiahmu karena telah menangkap yang Nightfish. Li Kie bisa memberikan harta karun kaisar kehidupan abadi kepada orang lain, apalagi dewasa setengah bulan. Kiurong Wanswe tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri di sana dengan membayangkan orang macam apa yang begitu senang terhadap harta karun kaisar. Belum lagi dia, bahkan keturunan dari keturunan kaisar pun tidak akan acuh-ta'acuh ketika berhadapan dengan benda sebesar ini. Semua jenius dan pakar dari generasi sebelumnya sangat menghargai harta karun kaisar dan berpikir sebagai penyelamat. Li Kie, di sisi lain, tidak peduli dan segera menghadiahkannya seolah itu bukan apa-apa. Tiba-tiba, sebelum mereka bisa membuat jarak antara mereka dan sekte nasib hantu, sulur-sulur secepatnya tiba-tiba mengembun di hadapan mereka saat sesosok muncul menghalangi jalan mereka. Yesa, seru Kiurong Wanswe setelah melihat orang yang tiba-tiba datang. Dia mundur sepertinya dan tahu bahwa masalahnya tidak baik setelah melihat ekspresi. Yesa menatap mereka seolah-olah mereka hanyalah anak domba, ku dengar kalian mendapatkan harta yang layak. Kiurong Wanswe panik sementara Li Kie tetap tenang. Li Kie kemudian perlahan berbicara, pengumpulan informasi anda cukup cepat. Yesa baru saja kembali ke kapal feri untuk menguji keuntungannya lagi, tapi setelah mendengar bahwa kelompok Li Kie menemukan harta karun, dia segera mengejarnya. Hahaha, sepertinya harta karun ini ditujukan untukku. Yesa dengan tersenyum licik, aku akan membayar tiga yang night fish untuk harta karun di tanganmu. Ekspresi Kiurong Wanswe sangat masam. Pertukaran macam apa ini? Ini jelas-jelas menjangkau. Li Kie tetap tidak kesal dan tersenyum, bagaimana jika saya tidak ingin menjualnya? Yesa dengan sorot dinginnya, manusia junior, mungkin kamu tidak tahu siapa aku, tapi aku akan tetap memberikan nasihat. Jadilah cerdas dan juallah. Setidaknya anda akan mendapatkan tiga ikan. Jika tidak, mayatmu akan hilang di hutan belantara. Kamu benar. Li Kie mengangguk setuju, mayat seseorang pasti akan hilang di hutan belantara, tapi itu adalah mayatmu, bukan milik kami. Bodoh, kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Mata Yesa menunjukkan kilatan mematikan saat ekspresi menjadi gelap, baiklah, aku hanya akan menyelamatkan tiga ikan. Jumlahnya tidak sedikit. Benarkah? Li Kie menanggapinya dengan santai, jadilah cerdas dan serahkan semua hartamu, atau aku akan menguliti dagingmu sepotong demi sepotong. Kamu mendekati kematian. Yesa berteriak dengan marah. Saat ini, seorang manusia junior berani mempermalukannya dan menghasut niat untuk membunuh. Yesa ingin menyerang, tapi tiba-tiba, nyanyian Buddha muncul, Amitabha, Oh Buddha yang penyanyang. Seorang biksu turun dari langit dan berkata, tidak heran mengapa udara yang mematikan begitu padat di sini. Dermawan Yesa, saya di sini. 3. Pengingat, Dermawan, di sini adalah sebutan bagi para biksu untuk semua orang, dia tidak berhutang apapun pada Yesa. Saat Yesa melihat biksu ini, ekspresinya dengan cepat berubah. Kabut tebal di sekelilingnya saat dia ingin segera melarikan diri. Biksu itu tidak mengejar dan hanya memperingatkannya sambil tersenyum, Dermawan Yesa, kamu bisa melarikan diri dari biksu itu tetapi tidak dari kuil. 4. Rupanya ini merupakan versi modifikasi dari frasa ini, para biksu dapat melarikan diri, tetapi kuil tidak akan dapat melarikan diri. Jadi dalam versi modifikasi ini, Candi melambangkan keadilan keyakinan Buddha. Tentu, saja, ini hanya interpretasi saya terhadap versi khusus ini. Namun, Yesa tidak berani berhenti. Dia berlari cukup jauh seolah-olah dia telah melihat musuh bebu yutannya. Seorang biksu botak dengan tanda pentahbisan unik di kepalanya muncul. Seutas manik-manik Buddha yang besar dan bulat digantung di sekitar saat dia berdiri di sana dengan kedua telapak tangan disatukan. Wajahnya yang tersenyum ramah akan membodohi orang lain dengan berpikir bahwa dia adalah seorang biksu yang ulung. Likie memandang ke arah biksu di hadapannya dan menggelengkan kepalanya untuk berkata, Biksu Dazi. 1. Dazi sama dengan kebijaksanaan agung. Biksu Dazi membalasnya dan melantunkan lagu Buddha sebelum berkata, Amitabha, Dermawan Li, tampaknya kita terhubung oleh takdir. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, di perbatasan nether yang jauh. Berhenti. Likie mengulurkan tangannya dan berkata, Saya tidak suka biksu. Anda datang ke sini dan merusak kesenangan saya. Tadinya aku akan membuat daging cincang dari bocah itu, tapi kamu membuatnya takut. Biksu Dazi tidak peduli dengan ketidaksukaan Likie terhadapnya dan tersenyum, bagaimana mungkin sulit bagi Dermawan Li untuk merawatnya. Seperti kata pepatah, seorang biksu mungkin bisa melarikan diri, tapi kuil tidak bisa. Jika kamu benar-benar tidak ingin menyelamatkannya, maka langsung saja dibangun ke dalam sekte Nightwalker, musnahkan, dan bantai seluruh sukunya. Dua, ini adalah ungkapan umum yang saya bicarakan pada bab lalu. Kiurong Wanswe terkejut dengan kata-kata biksu itu. Sekte Nightwalker adalah kekuatan yang besar, namun biksu ini berbicara tentang panjangnya, terlalu sombong. Likie meliriknya dan menjawab, apakah kamu mencoba menipuku? Beku, jangan gunakan aku sebagai alat, kalau tidak aku akan mematahkan pelipismu dan mencabut seluruh rambutmu. Amitabha, Amitabha, kecenderungan permusuhan Dermawan Li sudah sangat parah. Kamu harus menyucikan dirimu sendiri. Biksu Dazi menyatukan kedua tangan dan berpenampilan seperti biksu yang bijaksana. Likie mengangkat bahu lalu membukakan matanya ke arah biksu itu, jadi, Anda ingin mencerahkan saya? Saya sedang menunggu seseorang datang dan mengajari saya menyalakan. Mengapa kamu tidak mencobanya? Biksu Dazi terlonjak ketakutan dan dengan cepat mengambil beberapa langkah mundur sebelum memberi isyarat dengan tangan, Bercanda, saya hanya bercanda. Biksu kecil ini hanyalah seorang yang menyalakan api untuk memasak dan mandi. Bagaimana pengetahuan Buddha saya yang sepele bisa mencerahkan dewa seperti Dermawan Li? Adalah baik jika Anda menyadari hal ini. Ingat, kamu berhutang budi padaku karena kamu menakuti mangsaku. Likie dengan acuh-ta'acuh menatap biksu itu dan berkata, Oh, kalau begitu biarkan aku pergi dan menangkap yesa milikmu. Biksu Dazi segera berkata, Likie menggelengkan kepalanya dan berkata, Sudah terlambat, kita harus memperhatikan proses saat berburu. Apalagi jika kamu membawa kembali sekarang, Kenikmatannya sudah hilang. Singkatnya, kamu hanya berhutang budi padaku, mengerti. Biksu Dazi mengerutkan kening dan tersenyum masam, Ini adalah Dermawan Li yang memaksaku masuk ke dalam lubang. Anda sengaja menginginkan saya. Kamu salah, ini karena kamu mencoba kesan keren tadi. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Jika kamu tidak berusaha mencapai keren, Maka tidak akan terjadi apa-apa. Likie dengan santai tersenyum. Biksu Dazi menamparkan kepalanya sendiri dengan pasrah. Namun, Biksu itu juga seorang yang optimis. Beberapa saat kemudian, Dia melihat Kiurong Wanswe berdiri di samping Likie dan menunjukkan senyuman nakal. Amitabha, Biksu itu bernyanyi dan sambil tersenyum berkata, Bagaimana kemajuan Dermawan Li dengan gadis kecil dari Soaring Remembrance. Village, apa hubungannya denganmu? Likie meliriknya dengan satu mata dan bertanya, Kamu adalah seorang biksu mengapa kamu bertanya tentang hal-hal duniawi. Hahaha, Dermawan Li, itu karena aku peduli padamu. Dia tersenyum dan menambahkan, Kamu harus tahu bahwa gadis kecil itu terkenal karena kesulitannya di awan jauh bagian selatan. Jika dia menjadi marah, maka semua orang akan pusing karena kemarahannya. Anda, sebagai pertunangannya, berlari ke sini ke perbatasan neder sendirian dengan wanita lain. Jika gadis kecil itu mengetahuinya, maka Anda tidak akan memiliki waktu yang mudah. Kiurong Wanswe tersipu dan memahami bahwa biksu ini sama sekali bukan biksu yang baik. Oh, Anda mengancam saya. Likie menyorotkannya dan bertanya, Hal ini ditanggapi dengan wajah tenang ketika biksu Dazi menjawab, Dermawan Li, seperti kata pepatah, Suap diperlukan untuk menutup mulut seseorang, benarkan. Saya khawatir mulut saya agak kendor, kecuali saya mendapat sedikit sesuatu. Likie tersenyum dan dengan santai menjawab, Kalau soal menutup mulut, aku tahu cara terbaik. Di dunia ini, untuk merahasiakan sesuatu, tahukah Anda cara terbaiknya? Orang mati tidak bisa berbicara, jadi tidak ada gunanya mengetahui seberapa banyak yang mereka ketahui. Apa yang sedang terjadi? Kiurong Wanswe menjadi sangat kesal. Mereka berbicara seolah-olah dia memiliki hubungan yang mencurigakan dengan Likie. Jelas sekali, keduanya tidak terjadi apa-apa. Biksu Dazi dikejutkan oleh Likie, jadi dia mundur beberapa langkah lagi dan memaksakan senyum kering, Amitaba, Amitaba. Dermawan Li terlalu serius, saya hanya bercanda. Likie mengulurkan tangannya dan berkata, Baiklah, kamu iblis daging dan anggur, berhentilah berpura-pura menjadi biksu yang dihormati di depanku. Bahkan jika kamu memberitahu gadis itu, itu tidak ada gunanya. Wajar jika seorang pria memiliki tiga istri dan empat selir. Ditambah lagi, tidak ada wanita yang tidak bisa saya tangani. Tiga, saya bisa saja menggunakan poligami daripada tiga istri dan empat selir, versi mana yang lebih kalian suka. Mendekati transliterasi mentah atau lebih banyak. Kiurong Wanswe menyorotinya, Pemuda ini tidak hanya memiliki nada yang besar terhadap musuh-musuhnya, Dia juga cukup sombong dalam hal semacam ini. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Biksu Dazi mengacungkan jempolnya dan memujinya dengan kagum. Dia kemudian menggosok tangan dengan rendah hati dan berkata, Hahaha, dermawan Li, tidak, saudara Li, bolehkah kamu mengajari adik kecil ini satu atau dua hal? Saya sangat memahami keterampilan Anda dalam menangani istri. Rasa hormatku padamu seperti aliran tiga sungai yang tak henti-hentinya. Biksu Dazi melontarkan gelombang pujian kepada Li Kie. Perubahan mendadak ini membuat Kiurong Wanswe teringat. Untuk apa seorang beku ingin mempelajari keterampilan menangani istri? Li Kie bertanya dan bertanya, Jadi, Anda tidak ingin Biksu menjadi lagi dan tiba-tiba ingin kembali ke gaya hidup sekuler? Biksu Dazi sedikit malu ketika dia menjawab, Saya tidak akan menyembunyikannya darimu, saudara Li. Saya hanya seorang beku karena kebutuhan. Jadi, kamu adalah Biksu palsu. Li Kie tertawa dan menambahkan, Menjadi Biksu daging dan anggur adalah satu hal, Tapi kamu sebenarnya adalah Biksu palsu. Li Kie kemudian membuka matanya dan melanjutkan, Keterampilan menangani istri. Teknik, baiklah, aku akan mengajarimu. Langsung saja dorong dia ke tempat tidur, Maka semuanya akan baik-baik saja. Orang cabul, Kiurong Wansue mengeluh dengan marah sambil tersipu. Si kecil ini benar-benar berani mengatakan apa saja. Baiklah, Biksu Dazi juga bersemangat sambil tersenyum masam. Li Kie menggelengkan kepalanya lalu sambil tersenyum bertanya, Tidak apa-apa, Setiap rumah tangga, Memiliki masalahnya sendiri, Kamu harus mengurusnya sendiri. Namun, Biksu palsu, Kenapa kamu lari ke perbatasan neder? Alasan yang sama dengan saudara Li. Biksu Dazi menjawab, Setelah pulau mitos yang hilang-menghilang, Sebuah berita tiba-tiba muncul di awan jauh. Beberapa orang di perbatasan neder melihat tangan raksasa terulur dari makam perdana yang tidak menyenangkan, Begitu banyak kekuatan besar datang berlari ke sini. Saat ini, Banyak orang tua yang menghitung bahwa kuburan akan terbuka pada generasi ini, Sehingga banyak orang datang ke sini untuk menambah kesenangan. Hal yang sama juga terjadi pada saya. Li Kie tidak terlalu terkejut dengan berita ini. Kertas tidak bisa membungkus api, Jadi bukan hanya kelompok kiurong wanswe yang melihat tangan raksasa itu. Gerhana, Hilangnya pulau, Dan tangan raksasa itu cukup mudah untuk dihubungkan. Namun, Li Kie berspekulasi lebih jauh dari yang lain dan memperkirakan lebih maju. Li Kie memandang ke arah Biksu itu dan berkata, Jadi, Anda datang ke Netropolis untuk mencari kuncinya juga. Biksu itu resolusi dan jawaban, Tidak mudah mendapatkan kuncinya. Kuncinya adalah ciptaan yang hebat. Bagiku, Tidak masalah siapa yang mendapatkan kuncinya Karena siapapun bisa memasuki kuburan perdana yang tidak menyenangkan setelah dibuka. Satu-satunya hal yang penting adalah Pemilik kunci akan segera membuka kuburan setelah mereka tiba. Baiklah, Li Kie tersenyum. Namun, Ia harus mendapatkan kunci tersebut karena Kunci tersebut bukan sekadar cara untuk membuka kubur. Biksu kemudian melanjutkan, Namun, Saya mendengar tentang sesuatu tertentu. Ada lelang dimitaun yang disebut lelang im penyadapan peti mati. Saya ingin tahu apakah kamu tertarik untuk pergi bersama. Jantung Li Kie mulai berdetak lebih cepat. Dia menjadi serius dan meminta konfirmasi, Im penyadap peti mati. Dia teringat akan keberadaan tertentu yang sudah lama tidak muncul. Ia bahkan mengira keberadaan ini sudah mati. Baiklah, Lagi pula aku punya waktu luang, Jadi sebaiknya aku pergi dan melihatnya. Jika itu benar-benar Im penyadap peti mati, Maka itu layak untuk dikunjungi. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Midtown. Namun, mereka belum sampai terlalu jauh sebelum awan merah yang mengambang di Cakrawala terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Biksu Dazi menjadi terkejut ketika dia melihat awan merah ini dan dengan cepat memberitahu Li Kie, Saudara Li, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Aku harus pergi. Dengan itu, dia melarikan diri begitu cepat sehingga seolah-olah wabah sedang mendekat. Sebuah suara keras datang dari Cakrawala, Jiansuan, aku akan menangkapmu bahkan jika kamu lari ke seluruh dunia. Awan mer di Cakrawala sebenarnya adalah seorang gadis berpakaian merah. Dengan kecepatan ekstrim, dia dengan cepat mengejar Biksu Dazi. Biksu Dazi tidak berani berlama-lama lagi dan menghilang di kejauhan hanya dalam sekejap mata. Dia tampak seperti tikus yang baru saja melihat kucing. Jadi ternyata dia takut pada istrinya. Li Kie tersenyum dan berkata setelah melihat Biksu yang melarikan diri itu. Dia juga mengerti mengapa Biksu itu meminta kepadanya beberapa teknik menangani istri. Kiurong Wansui di dalamnya sambil merenung, lalu dia tiba-tiba bertanya, Jiansuan, mungkinkah dia keturunan dari Nether Crossing Swamp? Saya mendengar bahwa dia adalah seorang jenius yang luar biasa. Jadi ternyata dia adalah seorang Biksu. Li Kie tersenyum sebagai jawaban, mungkin. Mungkin Biksu itu tidak hanya lari ke desa Soaring Remembrance untuk mengungkap misteri desa, tapi juga untuk menyembunyikan seseorang. Kiurong Wansui mengingat kata-kata Biksu itu dan bertanya sambil menatap Li Kie, bangsawan muda mempunyai pertunangan. Li Kie memandang wanita dewasa dan memikat ini dengan sikap riang dan menjawab, Mengapa? Kau cemburu. Kiurong Wansui menyinarinya dengan frustrasi dan dengan cepat menjawab, Tidakkah kamu merasa bahwa kamu terlalu narsis? Sepertinya aku menginginkanmu. Ditambah lagi, hubunganmu yang seharusnya cemburu, bukan aku. Meski sedang marah, aksi menawannya tidak mengurangi sedikitpun. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Li Kie tersenyum dan melanjutkan, Belum ada seorang wanita pun yang tidak dapat saya tangani. Jika aku ingin menikah denganmu, tidak akan ada yang cemburu padanya. Kiurong Wansui menyorotnya dan membalas, Apakah tidak pernah ada yang bercakap tentang egomu? Pesona dewasanya menyandingkan sikap centil dan awet mudanya saat ini dan membuatnya semakin memikat. Orang-orang sudah menyebutkannya sebelumnya. Li Kie perlahan berkata, Tetapi ini bukanlah sikap egois, ini disebut kekuatan. Saya, Li Kie, belum pernah bertemu dengan apapun yang tidak dapat saya tangani. Kiurong Wansui tidak bisa berkata apa-apa lagi dan hanya bisa menghela nafas dengan lembut. Li Kie benar dalam hal ini. Midtown, bukanlah nama sebenarnya dari lokasi khusus di netropolis ini. Namun karena letak kota ini di tengah, para penggarap dari luar menyebutnya Midtown. Itu adalah kota yang sangat tua dan ramai. Midtown bisa dikatakan sebagai salah satu kota terbesar di dalam netropolis. Ada lautan manusia di kota ini yang terdiri dari manusia dan hantu. Perbedaan antara keduanya menjadi kabur dan orang-orang pada akhirnya akan terbiasa hidup bersama dengan hantu. Terlebih lagi, mereka bukanlah hantu asli melainkan sentimen, sehingga mereka dengan mudah bergaul dengan para penggarap luar. Mereka berdua memasuki Midtown dan dengan mudah mengetahui lokasi dan waktu lelang im penyadapan peti mati. Mereka mengetahui bahwa hal itu terjadi pada suatu hari nanti. Kiurong Wanswe dengan penasaran bertanya setelah memasuki Midtown, lelang berlangsung di kota ini. Saya belum pernah mendengar sebelumnya. Meskipun ada banyak orang yang datang berkunjung sepanjang tahun, sebagian besar dari mereka tidak ingin tinggal lama di netropolis. Bahkan pengunjung yang sering datang pun tidak tinggal lama sehingga lupa mendirikan sekte atau rumah lelang. Rumah lelang hanyalah bangunan sementara. Meskipun telah mengunjungi tempat ini beberapa kali sebelumnya, ini adalah pertama kalinya Kiurong Wanswe mendengar tentang peletangan. Kadang-kadang, Likie berkata, jika ini adalah lelang im, maka itu akan luar biasa. Ini akan menjadi lelang berkualitas tinggi dengan barang-barang bagus. Im, Kiurong Wanswe dengan penasaran bertanya, apakah itu hantu netropolis? Mata Likie bertanya saat dia menjawab, ini, aku khawatir tidak ada yang tahu. Apakah Im adalah hantu atau makhluk biasa adalah sebuah misteri. Beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah hantu sementara yang lain percaya bahwa dia hanyalah keberadaan normal. Kiurong Wanswe memandang Likie. Dia merasa bahwa dia tahu lebih banyak tentang masalah ini tetapi tidak ingin mengungkapkannya, jadi dia tidak mengorek lebih jauh. Lelang Im penyadap peti mati berlangsung di halaman tua di midtown. Namun, daripada menyebut sebagai halaman, lebih tepat menyebutnya sebagai halaman yang ditinggalkan. Ini adalah rumah besar namun terbengkalai. Rumahnya sendiri sudah lama runtuh, hanya menyisakan halaman yang cukup luas untuk menampung seribu pengunjung. Keduanya memasuki lokasi sekitar waktu pelanggan dimulai. Kerumunan besar yang hampir seluruhnya terdiri dari para penggarap dari luar yang berkumpul di sini. Kabar lelang tersebut diumumkan dalam beberapa hari terakhir oleh sumber yang tidak diketahui. Belum pernah ada organisasi lelang di Netropolis, jadi berita tentang lelang Im penyadapan. Peti mati banyak menarik petani yang penasaran. Entah itu untuk peletangan itu sendiri atau hanya untuk bersenang-senang, banyak petani muda datang berlari ke sini setelah mendengar beritanya. Setiap orang dapat berpartisipasi dalam lelang ini tanpa batasan apapun. Namun lelang ini tidak benar-benar menyerupai lelang asli. Tidak ada penerimaan untuk peserta, jadi setiap orang harus memilih tempat duduknya sendiri. Beberapa duduk di tanah sementara yang lain melayang di langit. Beberapa bahkan mengambil pavilion harta karun mereka. Likie dan Kiurong Wanswe memperhatikan bahwa beberapa ratus orang sudah menunggu di halaman, termasuk Molidao, keturunan gerbang setan langit yang mereka temui di gerbang alam Penta. Perawakan tinggi Molidao menonjol di antara kepadatan seperti burung bangau di antara ayam. Padahal, tinggi badannya bukan satu-satunya ciri-cirinya yang luar biasa, identitas dan kekuatannya juga cukup menonjol. Banyak yang merupakan murid dari kekuatan besar. Melihat bertambahnya usia, Kiurong Wanswe dengan emosional menambahkan, banyak orang datang ke netropolis baru-baru ini. Likie menjawab, akan ada lebih banyak lagi nanti. Jika dunia tahu bahwa makam perdana yang tidak menyenangkan akan segera terbuka, kekuatan besar dan garis keturunan kaisar yang tak terhitung jumlahnya di dunia suci nether akan datang berlarian. Siapapun yang akan merasakan godaan yang tak terhentikan untuk masuk ke dalam kubur, tidak kecuali. Kiurong Wanswe melihat sekeliling lebih jauh dan bertanya kepadanya, mengapa tidak ada penduduk netropolis? Apakah ini hanya terbatas pada torsi? Lelang kejutan ini hanya mendatangkan pengunjung dari luar. Penghuni pekuburan dan penggarap hantu dari sekte di kota tidak datang. Likie berhenti melihat sekeliling dan menjawab pertanyaannya, jika kamu adalah hantu dari netropolis dan tahu tentang im, maka kamu tidak akan ikut serta dalam peletangan ini. Kiurong Wanswe mendengar nada dasar kata-katanya dan bertanya, apakah im itu menakutkan? Im, Likie menambah pandangan dan melanjutkan, itu tergantung bagaimana kamu mendefinisikan kata, menakutkan. Kalau disebut dia menakutkan, berarti dia memang sangat mengerikan. Namun, jika Anda mengatakan bahwa dia tidak takut, maka dia tidak takut sama sekali. Kiurong Wanswe mengucapkan tegas dan dengan marah menjawab, kalau begitu, jangan bilang padaku, teruslah berbelit-belit. Dia tersenyum, secara keseluruhan, jangan mencoba mencari tahu identitas im. Mencoba mengetahui identitasnya bukanlah hal yang baik bagi siapapun, tidak peduli siapa mereka. Peringatan Likie menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat. Likie, yang selalu riang dalam segala hal, kini menjadi serius. Dia secara alami memahami bahwa masalah ini tidak biasa. Sepertinya aku belum terlambat. Tiba-tiba, suara kuburan muncul bersamaan dengan kumpulan asap. Setelah itu, seseorang muncul. Yesa, banyak kejadian muda yang terkejut saat melihat orang ini dan segera mundur. Yesa menikmati rasa takut dari orang lain dan berkata sambil tersenyum licik, jangan terlalu khawatir, aku bukan monster pemakan manusia. Meski mengatakan ini, penampilan seseorang yang sedang menjadi pusat perhatian. Yesa, jangan berterus terang di sini. Sebuah suara arogan muncul, awan jauh di selatan tiak hanya menjadikanmu sebagai pahlawan. Seorang pemuda memimpin sekelompok murid ke tempat ini. Nyala api yang menyala di tubuhnya memberi aura suci seolah-olah dia adalah anak para dewa. Pangeran Percikan Ilahi Banyak pertemuan muda pergi menyambut orang yang baru saja tiba ini. Dia adalah pangeran dari Divine Spark Country, adik dari Divine Spark Phoenix Maiden. Dia membawa serta para murid percikan ilahi dengan momentum sombong yang membayangi semua orang. Yesa memandang sang pangeran dan dengan dingin tersenyum, jadi itu adalah pangeran percikan ilahi, izin. Yesa kemudian menambahkan dengan cara yang menakjubkan, namun, kamu juga pamer di sini. Jadi, jika kamu pikir kamu bisa bertindak arogan, lakukanlah di depan adikku. Kata-kata ini sangat mendominasi, banyak penggarap di pinggir lapangan hanya menonton dan tidak berani ikut campur. Kata-kata kasar ini menyebabkan ekspresi Yesa berubah. Dia sangat sombong, tapi bahkan seorang pembunuh seperti dia pun sangat waspada terhadap Divine Spark Phoenix Maiden. Bukan hanya karena gadis itu adalah putri surga kebanggaan yang sangat berkuasa, hal itu juga karena pertunangannya, di Zuo. Siapapun di dunia suci nether akan sangat berhati-hati saat berdiskusi di Zuo, salah satu dari tiga pahlawan. Dia adalah keturunan singgah sana tulang segudang, sebuah sekte menakutkan yang memiliki tiga kaisar. Tidak peduli betapa hebatnya bakat seseorang, mereka tidak akan berani melawan di Zuo di dunia suci nether. Yesa hanya bisa menahan amarahnya. Dia yakin bahwa budidayanya tidak kalah dengan pangeran percikan ilahi dan yakin bahwa dia bisa membunuh. Tapi sekarang, sang pangeran lebih unggul dalam pertukaran vokal ini. Pangeran percikan ilahi, hanya kekuatan diri sendiri yang memiliki arti sebenarnya. Yesa dengan dingin menyatakan. Dia berseru bahwa sang pangeran hanya menggunakan gengsi kakaknya untuk menindas orang lain. Bersambung.